Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Waktu sudah menunjukkan Jam 9.00 waktu ini Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mulai saja Bapak Ibu ya Caranya Silahkan Karena para nasional sudah di tempat semua Dan kepala pustintri kita sudah di ruangan beliau Baik Bapak Ibu Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati Bapak Kapustiklat BMKG Yang kami hormati Para Bapak Ibu KUPT Dimanapun berada Dan juga Pak Kambal Siap Yang kami hormati Para anal sumber Yang telah hadir Di ruang kursi diklat Walaupun berbeda visi Pertama kami ucapkan Puji syukur Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha esa Karena pada Pagi hari yang mencerah ini Kita masih diberikan Kesehatan Dan Keluar waktu Untuk mengikuti Kegiatan sosialisasi Pengembangan kompetensi Teknis bidang tugas Laksat 2020 Bapak Ibu yang berbahagia Kegiatan ini merupakan Adalah Rangkaian dari Kegiatan Nasar tahun 2020 Dimana Dengan adanya Peraturan LAN Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Latihan dasar Kalon-Kogenik di Sipil Maka Kegiatan ini Merupakan rangkaian Yang tidak bisa Terputus dari Laksat yang telah kita Dan akan kita lakukan Karena kita ada Dua gelombang Laksat yang Sekarang lagi berlangsung Nanti di akhir Bulan Juli Akan dibuka gelombang kedua Di sini Sebetulnya Yang kita kenal dengan Peranjabatan Bahwa Tujuan dari Laksat ini Yang dulunya Sebelum keluar peraturan ini Adalah membentuk Calon PNS Yang berkarakter Dan memiliki Perlaku yang baik Tetapi dengan Dikeluarkannya Perlan ini Maka Tujuan dari Pelatihan dasar ini Adalah Selain membentuk Perlaku Dan karakter Dan juga Mereka harus memiliki Kemampuan Kepotensi teknis Bidang tugas mereka Masing-masing Sehingga Disinilah peran Bapak Ibu Sebagai KUPT Ataupun sebagai mentor Memimbing Teman-teman Adik-adik kita Untuk bisa Menguasai Kepotensi teknis Bidang mereka Dan Bapak Ibu Akan mengarahkan Dan memberikan Apa Memberikan Materi Nanti di Waktu Aktualisasi Dan habituasi Mungkin nanti akan Dijelasin secara detail Oleh para narasumber kita Baik Bapak Ibu Ini adalah Rangkaian dari acara kita Pada pagi hari ini Kita mungkin tidak Lama-lama Pembukaan oleh Nanti Bapak Kapus Dika Kita akan membuka Kegitan ini Yang kedua adalah Kita ada tiga Bapak narasumber ini Semuanya laki-laki Pertama adalah Bapak Ahmad Supandi MMSI Beliau adalah Kepala Bidang Pendengaran Pusyarat BMKG Beliau akan membawakan Judul Sosialisasi Mentoring Perlaksanaan PKTBT Nasar CPNS Selamat pagi Pak Andi Supandi Selamat pagi Pak Oke Terluka as Pak Yang kedua adalah Bapak Kadenan MSI Beliau adalah WD Suara Madia Pusyarat BMKG Yang saya biasanya WD Suara tergantung Yang dimiliki oleh Pusyarat Selamat pagi Pak Kadenan Selamat pagi Jangan begitu Pak Rony Saya itu nomor dua Pak Rony Selamat Pak Andi Selamat Pak Andi ya Oke Yang ketiga ada Bapak Rudy Widianto Master Psikologi Beliau adalah Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengembangan SDM Biro Umum BMKG Selamat pagi Pak Rudy Selamat pagi Mas Rony Baik Saya sendiri adalah Laborator Rony Kasimanto Nanti kita akan bagi Dua sesi kegiatan ini Yang pertama adalah sesi Pembukaan dan Pemamparan materi oleh presenter Dan sesi kedua adalah Sesi diskusi Bapak Ibu bisa mengganti lagi Materi dari para resember Supaya lebih jelas Dan Nanti tidak ada Perbedaan persepsi Antara Pusdikat dengan Para mentor Baik Bapak Ibu Untuk mempersikat waktu Kita persilakan Bapak Kepala Pusdikat Untuk membuka Kegiatan ini Kepada Bapak Maman Sudarisman Kami persilakan Pak Baik Baik terima kasih Mas Rony Yang terhormat Kepala Balai Kalau tidak salah ini baru Kepala Balai Wilayah MKG Wilayah 1 Yang terhormat Kampit Penyelenggaraan Yang terhormat Bapak Ibu Para KUPT Di seluruh Wilayah Indonesia Yang saat ini Staffnya Sedang mengikuti Tidik Laksar Dan juga Teman-teman Panitia Dari Pusdikat Serta dari SDM Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Selamat pagi Salam sejahtera Buat kita semua Salam Om Swastiastu Salam Kebajikan Pertama Mari kita Percatat Puji syukur Adalah Allah Karena kita Pada pagi hari ini Bisa kumpul Kembali Di Acara Sosialisasi Sosialisasi Ini Walaupun Sekedar Lewat Zoom Jadi kita Temunya Lewat Zoom Dulu Karena memang Kadang-kadang Mamang Belum Memunginkan Jadi Pertama-tama Kami Ucapkan Terima kasih Atas Kehadirannya Bapak Ibu Untuk Ikut Serta Di dalam Acara Sosialisasi Ini Sosialisasi Terkait Dengan Kegiatan Di Klasar CPNS Gelombang 1 Itu Angkatan 10 11-12 Kalau Gelombang 1 Jadi Kami Saat Ini Melaksanakan Tiga Angkatan Jadi Sekitar 4126 Orang Jadi Masing-masing Sosialisasi Angkatan Ada 42 Orang Jadi Kegiatannya Adalah Sementara Kami Merencanakan Kegiatannya Secara Blended Jadi Yang awal Kami Laksanakan Secara Online Dan Di Akhir Nanti Adalah Akan Kami Laksanakan Insyaallah Kalau Keadaan Sudah Memungkinkan Sudah Memungkinkan Akan Dilaksanakan Secara Klasikal Yaitu Kegiatan Api Semangat Belan Negara Atau Biasa Disebut Dengan Caraka Malam Dan Juga Seminar Aktualisasi Jadi Pengen Kami Adalah Caraka Malam Dan Seminar Akhirnya Kami Laksanakan Secara Secara Klasikal Kalau Keadaan Memungkinkan Kalau Keadaan Masih Belum Memungkinkan Kami Laksanakan Dengan Maaf Laksanakan Secara Online Kembali Intinya Adalah Itu Terus Dasar Kami Melaksanakan Bahwa Ini Bapak Ibu Ketahui Bahwa Dasar Pelaksanaan Dari Diklacar Ini Adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Kemudian Adalah PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Serta Yang ketiga Adalah Peraturan Lan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Dasar CPNS Ada Lagi Satu Sebetulnya Adalah Yang Peraturan Lan Terbaru Tahun 2020 Terkait Pelaksanaan Diklacar Itu Bisa Online Ataupun Online Full Ataupun Bisa Online Dan Plastikan Atau Blended Intinya Dari Itu Jadi Kami Memilih Yang Sementara Dan Blended Kemudian Kita Tauwi Bahwa CPNS Ini Berdasarkan Aturan Nomor 5 Tahun 2000 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Dan TPS Tentang Manajemen PNS CPNS CPNS Ini Wajib Menjalani Masa Percobaan Nah Masa Percobaannya Berapa Yaitu Dilaksanakan Selama Satu Tahun Sehingga Kami Merasa Tidak Bisa Mengulur-ulur Raktu Lagi Misalkan Karena Teman-teman Ini Seingat Saya SK Hanya Per Akhir Desember Per Desember 2019 Maka Kami Harus Melaksanakannya Dalam Tahun Ini Jadi Tidak Bisa Kami Laksanakan Di Tahun 2021 Karena Kalau 2021 Berarti Anak-anak Ini Sudah Melebihi Dari Satu Tahun Lebihi Masa Percobaan Dan Dalam Masa Percobaan Tersebut Maka CPNS Ini Harus Lulus Lulus Dari Segala Tidak Hanya Lulus Dari Diktas Sarnya Saja Tetapi Mungkin Dari Kegiatan Sehari Hari Misalkan Melaksanakan Kegiatan Apa Istilahnya Yang Melawan Hukum Dan Sebagainya Kalau Anak-anak Ini Tidak Lulus Berarti Anak Tersebut Tidak Bisa Diangkat Jadi PNS Atau Dengan Kata-kasannya CPNS Adalah Kugur Jadi Kegiatan Ini Adalah Kami Mengundang Dari Bapak Ibu Semua Para KUPT Karena KUPT Sebut Akan Menjadi Mentor Mentor Dari Si CPNS Ini Jadi CPNS Mentor Jadi Kegiatan Yang Kami Laksanakan Adalah Dari Awal Ini Semua Adalah Secara Online Habis Secara Online Nanti Di Antaranya Setelah Itu Akan Ada Namanya Adalah Seminar Rancangan Seminar Rancangan Seminar Rancangannya Ini Nanti Juga Masih Dilaksanakan Secara Online Jadi Bapak Ibu Masih Tolong Bantuannya Untuk Mentor Mentoring Kepada Anak Atau Staffnya Di Dalam Pembuatan Rancangan Seminar Ini Dan Juga Nanti Ada Coachnya Juga Dari Pustika Jadi Setelah Mentoring Buka Sari Setelah Rancangan Seminar Rancangan Maka Para Peserta Ini Akan Habituasi Atau Kembali Kalau Kasarnya Dulu Off campus Kalau Off campus Berarti Selama 30 hari Selama 30 hari Untuk Bisa Menyesuaikan Kembali Dengan Teman-temannya Di UPT Atau Di kantor Di pusat Atau Dimanapun Yang penting Kembali Ketempat Asal Nah Dalam Ketempat Asal Sebut Maka Tetap Para Pimpinannya Adalah Membimbing Para Pesertanya Atau Anak Staffnya Untuk Di dalam Membuat Nantinya Adalah Penyelesaian Dari Rancangan Dan Nantinya Rancangan Tersebut Akan Diseminarkan Namanya Seminar Aktualisasi Yang Rencananya Akan Dilaksanakan Secara Klasikal Tetapi Kalau Tidak Maka Akan Dilaksanakan Secara Secara Online Jadi Disini Kami Mohon Bantuan Dari Bapak Ibu Semuanya Untuk Bisa Membimbing Dari Teman Teman Ini Dan Juga Di dalam Evaluasi Para KUPT Atau Pimpinannya Akan Memberi Nilai Jadi Nali Tolong Pada Akhir Session Nanti Adalah Para Pimpinannya Adalah Memberikan Nilai Kepada Pustiklat Untuk Dirangkung Dengan Nilai Yang Lainya Karena Nilai Dari Para Pimpinan Ini Adalah Berkontribusi Sebesar 20% Jadi Cukup Berpengaruh Di dalam Memberikan Penilaian Kepada Kelulusan Untuk Para Staff Jadi Itu Mungkin Yang Nanti Akan Disampaikan Terkait Dengan Ini Ada Mentoring Pelaksanaan PKRTB Yaitu Pembekalan Kompetensi Teknis Bidang Tugas Juga Ada Mentoring Habituasi Dan Aktualisasi Serta Pembilan Pegawai Jadi Itu Mungkin Yang Saya Sampaikan Jadi Selamat Mengikuti Sosialisasi Ini Mohon maaf Kalau saya Mungkin Ada Sedikit Lift Dari Pertemuan Ini Itu Mungkin Sekali lagi Terima kasih Kepada Semuanya Silahkan Diteruskan Oleh Teman-teman Dari Remoderator Dan Juga Para Narasumber Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Kapus Telah membuka Kegiatan Sosialisasi Kita Pada pagi hari ini Baik Ibu Yang berbahagia Sebelum Untuk Mempersingkat Waktu Kita langsung Saja Kepada Narasumber Kita Yang pertama Yaitu Bapak Ahmad Supandi MMSI Kepada Bapak Ahmad Supandi Waktu Di tempat Kami Silahkan Terima kasih Pak Roni Menejin Saya Share screen Sudah terlihat Belum ya Sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera Lagi kita semua Shalom Namah budaya Om swastiastu Bapak Ibu Kepala Balai Kepala Bidang Dan para Kepala UPT Di lingkungan BMKG Yang pada Pagi ini Kita Dapat berkumpul Kembali Dalam Acara Sosialisasi Mentoring Pelaksanaan PKT-BT Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2020 Dimana Disini Saya akan Membawakan Terkait Dengan Kegiatan Kita Bahwa Bapak Ibu Memiliki CPNS Betul Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kapus Memiliki CPNS Maka Tugas kita Sebagai pimpinan adalah Melakukan Mentoring Seperti itu Pak Seperti itu Pak Ibu Nah Untuk itu Sebelum kita mulai Pak Ibu Saya punya Riset disini Membuktikan bahwa 70% penyakit Bersumber dari Pikiran dan suasana Hati yang negatif Jadi kalau Marah itu Rupanya tubuh Depresi selama 6 jam Dendam Imun tubuh Mati Stres Gangguan pencernaan Khawatir Itu punggung Kena Belakangnya Kemudian mudah Tersinggung Kemudian insonia Kemudian emosi Atau pemarah Itu menjadi hepatitis Jadi Kita disini Harus bahagia Bapak Ibu Kalau kita lihat Sepakat ya Pak Ibu Kita bahagia Maka saya doakan Kepada Bapak Ibu Supaya bahagia Sehat dan sukses selalu Amin Ya Rabbul Alam Amin Ya Rabbul Alam Amin Karena dengan bahagia Kita dengan mudah Menerima Apa namanya Ilmu pengetahuan Dan lain sebagainya Lanjut Pak Ibu Nah pendekatan Pembinaan pengembangan Yang efektif Untuk pembelajaran ini Berdasarkan perlan Ini Ada 10% Training sub-study Kemudian feedback coaching Dan mentoring Nah 20% nya ini Tadi disampaikan Pak Tapus Dalam proses mentoring ini Ini tertuang Di dalam Perlan nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pendoman penyelenggaran Latsar CPNS Golongan 3 Dimana Penguatan Kompetensi tenis Bidang tugas itu Dilakukan Bisa Sebelum pelaksanaan Pelaksanaan dasar CPNS Atau selama agenda Habituasi Pada penyelenggaran Pelaksanaan dasar CPNS Nah Pada saat ini Kemarin itu Karena masa pandemi Artinya Mereka masuk Dari Januari Sampai dengan Juni Itu Kemudian di bulan Sekarang Terus kemudian Ada pandemi Dan tidak aktif Di kantor Kemudian Kita menyimpulkan Kemarin saya Meng-overviewkan Bahwa ya sudah Kalau begitu Kita melakukannya Selama agenda Habituasi Pada penyelenggaran Pelaksanaan dasar CPNS Yaitu off campus Jadi Yang point B Yang kita akan Laksanakan Pak Ibu Pada saat Off campus Jadi Agak berbeda Persepsinya Ketika Bapak Ibu Sebagai mentor Bapak Ibu Sebagai mentor Untuk aktualisasi Dengan Sebagai mentor Penilaian Jadi ada dua tugas Sebenarnya si Anak ini nanti CPNS ini Ada dua tugas Yang satu Buat rancangan aktualisasi Yaitu bagaimana Dia membuat inovasi Atau Melakukan Aktualisasi Di kantor Itu Menghasilkan apa Seperti Yang halnya Bapak Ibu pernah ikut Mungkin PIM 3 PIM 4 Barangkali Tapi lebih Grade-nya lebih di bawah Kemudian Juga ada Satu lagi Tugasnya adalah Mereka sudah memahami Sebenarnya pekerjaan Sehari-hari Baik tugas teknis Maupun Secara umum Mungkin Yang perlu kami Garis bawah Disinilah Kompetensi Bidang tugas Itu adalah Kompetensi Tugas umum Untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan yang bersifat Umum Administratif Dan diperlukan Untuk mendukung Pelaksanaan tugas Jabatan Nah kemudian Kompetensi Tugas substansi Itu untuk Meningkatkan pengetahuan Dan keterampilan Yang bersifat Spesifik Substantif Dan atau Bidang yang diperlukan Untuk mendukung Pelaksanaan tugas Jabatan Jadi Sebagai pembentuk Jabatan fungsional Sesuai dengan Formasi jabatan Nah ini biasanya Sudah sehari-hari Pak Ibu Nah ini adalah Kurikulum Latsar yang Diajarkan kepada Mereka semua Di antaranya Yang perlu Partisipasi Dari Bapak Ibu Disini adalah Terkait dengan PKTBT plus Aktualisasi Jadi ada dua Dan dua ini Yang tadi Pak Kapus Bilang Aktualisasi ini Mereka bikin Rancangan Kemudian yang PKTBT ini Mereka bikin Apa namanya Teknis umum Sama teknis Substantif Nah ini jumlahnya 30 hari Di dalam Kantor Ini off campus Berarti dia tidak ada Training lagi di kita Tidak ada pelatihan Tetapi diserahkan Kepada Ibu Bapak Ibu Untuk melakukan Mentoring PKTBT plus Aktualisasi Nah Ini tadi saya sampaikan Posisi kita Ada disini Pak Ibu Karena Sudah tidak dilakukan Mereka onboarding Akhirnya kita Melaksanakan Sini sekarang Berdua Jadi sudah Sampai agenda Tiga Nah Lanjut Pak Ibu ya Nah Kalau kita lihat Tahapan pembelajaran Natsar disini Kompetensi teknis Bidang tugas ini Ini lamanya Pak Ibu 16 hari kerja Kemudian juga Mereka Akan melakukan Distance learning Agenda perilaku Bila negara Agenda dasar Agenda peran Kedudukan PNS Lima Nah Ini jika Kondisi mempunyai Kegiatan KBN Yaitu Kesiapan bela negara Ini evaluasi Kita panggil Di Citeko Pak Ibu Dengan disini Jadi Bapak Ibu Akan kami panggil Selaku mentor Selaku mentoring Kepersilis Mudah-mudahan Pandemi COVID-19 Sudah berlalu Mudah-mudahan Kita dapat bertemu Pak Ibu Di Citeko Kita panggil Harapannya ketika akhir Pada saat ini Sesinya adalah Masih online Karena kita Menerapkan Melaporkan pelan Bahwa kita akan Melakukan blended learning Yaitu Percampuran antara Klasikal dan non-klasikal Non-klasikal itu Jarak jauh online Nah harapannya demikian Tetapi kita juga punya Skenario ketika Ternyata Malah Lebih Kondisinya Memburuk Maka ya sudah Aktualiasi Dan Kesiap-esiagaan Bila negara terakhir Yang Api semangat Bila negara Caraka malam itu Dilakukan di akhir Baik Pak Ibu Nah ini Gambaran Terkait dengan Jadwal Anak buah Bapak Ibu Semua yang Dititipkan ke kami Yaitu dalam Pelaksanaan Laksanaan CPNS Gelombang 1 Yaitu Secara paralel Tiga angkatan Dari tanggal 6 Juli Sampai 13 September Dimana Agenda Yang terlihat Di sini Adalah Evaluasi Dan Aktualisasi Itu Berada Di tempat kerja Yaitu 27 Juli Sampai 7 September Untuk yang gelombang 1 Kemudian Untuk yang gelombang Kedua Itu ada di 26 Agustus Sampai 5 Oktober 2020 Nah Tempat dan waktu Tadi menyampaikan Jika tidak Maka laksar CPNS Akan dilisir secara online Nah ini penyelenggaraan Latihannya Juga Terdapat 30 hari kerja Dan Kalau misalnya Blended Kita Akhirnya menerapkan Dengan Blended learning Atau Distance learning Yang sifatnya Sudah diatur Dengan protokol COVID-19 Oke Kemudian Penguatan Kompetensi teknis Bidang tugas Yang tadi disampaikan Pak Kapus Pada saat pengarahan Adalah 20% Kemudian umum Itu e-learningnya 8% Substansi 12% Nah ini Mentor dan Pustiklat Nah Praktik kerja mentoring Program PKTBT Pak Ibu Onboarding Yaitu sesuai pekerjaan Utama sehari-hari Tepoksi Dibimbing mentor Terdiri dari Substansi teknis Tadi yang MKKUG Teknis operasional Dan umum penunjang Karena Yang bersangkutan ini Sudah dari STMKG Gitu ya Mas Rudi Karena sudah dari STMKG Jadi Sudah memahami Teknis operasional Di teori Ketika Tapi praktiknya Ini akan lebih Dimanfaatkan Kemudian yang Selanjutnya adalah Untuk umum Atau penunjang Nah umum penunjang ini Ini nanti Nanti akan saya jabarkan Secara spesifik Kemudian Terdiri dari Apa saja Kemudian Pelaksanaan praktik Tiga hari Contoh Tepoksi teknis MKG Jadi kita Ada perencanaan dulu Pak Untuk apa Ini memerencanakan Selama 30 Hari di awal itu Dia harus Substansi teknisnya Apa Kemudian Memahami Substansi umumnya Apa SK bisa Menyesuaikan Hari ke satu Pengamatan Hari kedua Pengamatan data Hari ketiga Pelayanan jasa Dan pemeliharaan peralatan Demikian itu Yang paling Yang pertama Nah kemudian Kalau kami lihat Di sini Definisi mentoring Itu ada aktor Kami butuh Bapak Ibu Sebagai aktor Yaitu mentor Mentor itu Kepala UPT Dan Kepala UPT Nanti membuat SK Bisa menunjuk Komentor Komentornya siapa Yang ditunjuk Gitu kan Misalnya bisa Kalau balai Bisa kabitnya Atau bisa KTU Atau bisa Kasubit Ya Monggo diatur Komentornya Bisa Satu Dua Bisa Kemudian menti Menti itu adalah Peserta latsar Nah Mentoring adalah Suatu hubungan profesional Dimana seorang yang telah Berpengalaman mentor Membimbing orang lain Ya karena kami menganggap Bapak Ibu Sudah berpengalaman Luar biasa Sehingga Memang sudah pas Kiranya dijadikan Mentor Sebagai pimpinan Dan ini Untuk mengembangkan Suatu keahlian Atau pengetahuan Tertentu spesifik Yang akan meningkatkan Pengembangan pribadi Atau profesional orang tersebut Nah karakteristik mentor Sendiri itu adalah Fokus Dampak Risiko dan Kontrolnya Ini dipengaruhi oleh Fokus dampak Risiko dan Kontrol Yang pertama Fokusnya adalah Membangun keahlian skill Meningkatkan kapasitas Dalam perannya Bagaimana bergerak Menuju Tujuan dan sasaran Yang dipakati Memberikan tips Dari pengalamannya Kemudian dampaknya adalah Intelektual Dan interpersonal Yang bersangkutan Akumulasi Aplikasi Dan mempertajam Pengetahuan Untuk memecahkan masalah Risiko dan kontrolnya Risiko masih rendah Kontrol masih tinggi Mentor masih perlu Menciptakan hubungan kerja Nah proses mentoringnya itu Didiskusikan Tujuan mentoring Dengan pegawai Kemudian persiapkan Rencana Rencana mentoring individu Jadi masing-masing Peserta Laksar ini ada Rencananya Kemudian ditanda tangannya Oleh KUPT Kemudian Sediakan prosedur Untuk follow up Misalnya Saya harus melakukan Apa Pak Dari itu Bapak memberikan tugas Prosedurnya adalah ini Nah kemudian Implementasi rencana Nah ini Kalau dalam konteks ini adalah I do it Saya melakukan Sebagai kepala UPT Ini saya melakukan Seperti ini Kemudian I do it And you watch it Ibaratnya Kamu lihat ya Saya melakukan nih Kamu lihat nih Saya melakukan apa Oke Setelah melihat You do it I watch Kita balik Kita melihat Dia yang melakukan Kemudian You do it Akhirnya kita lepas Akhirnya dia bisa melakukan Kita lepas Karena ini kompetensinya Tidak hanya tenis Tapi umum juga Yang sifatnya Strategik juga ada Pak Ibu Untuk memberikan pengetahuan Secara kompetensi umumnya Nah Untuk Membentuk itu Maka kita Perlu merubah Dari pola pikir kita Sebagai mentor Bapak Ibu Yaitu pertama Menjadikan pengembangan SDM Sebagai prioritas utama Mengembangkan hubungan interpersonal Menolong tanpa syarat Yaitu Put fuel In that tank Kemudian memberikan bahan bacaan Catatan video Ini saya punya ini Silahkan itu berbagi Kemudian Membersamai Hingga mereka cakep Dalam melakukan pekerjaan Kemudian memberikan kesempatan Membantu menti Dalam mengulangi prosesnya Gitu Nah Konsep kompetensinya itu Dari Prinsip Skill Knowledge Dan attitude Dimana skill itu adalah Keterampilan mereka yang Kemudian Kompetensi adalah kompetensinya Kemudian diberikan knowledge Pengetahuan Dan attitude-nya bagaimana Sikap perilakunya bagaimana Karena ini Kami dapat pesan dari Kabupan SDM Waktu itu adalah Etika Tolong attitude Gitu kan Attitude-nya diperhatikan Berarti Substansi umumnya Lebih Diperbesar Dalam hal ini Konteks penilaiannya Nah Kewajiban mentor KUPT Yaitu KABIT Yaitu membuat Perencanaan proses mentoring Dan melaporkannya ke Kepala Biro Umum dan SDM Tembusan Kapus Diklat Kemudian yang kedua Menunjuk satu orang komentor Untuk satu orang menti Kemudian Komentor Atau Bisa S14 Atau Tadi saya bilang KABIT Atau KTU Di Balai ya Itu Kalau di UPT Bisa menunjuk S14 Atau Kapoksi Tadi Yang apa Kemudian Pegawai fungsional Yaitu Kapoksi Yang menjalankan fungsi yang sama Dengan Orang SMS Kemudian fungsinya adalah Mendampingi CPNS Dalam melakukan aktivitas Pembelajaran Atau pengenalan pekerjaan Nah Pelaksanaan itu sendiri Menti melakukan praktik kerja Didampingi oleh komentor Dilaporkan ke mentor Jadi prosesnya Secara berjenjang Kemudian Menti ini Menti ini adalah Peserta latsar Pak Ibu Jadi jangan ketukar Antara menti Mentor Menti itu peserta latsar Jadi peserta latsarnya Membuat laporan tertulis Kementor Dan kita Selaku mentor itu Memberikan feedback Oh iya ini catatan Ini salah Ini perbaiki Dan lain sebagainya Misalnya Oh ini baiknya begini Nah itu feedback Dan kemudian Yang terakhir adalah Memberikan penilaian kuantitatif Bahwa anak ini Mampu atau tidak Di situ Pak Ibu Ketika Memberikan penilaian ini Bisa dalam bentuk angka Untuk masing-masing kegiatan Misalnya kegiatan Melakukan pengamatan Melakukan 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 Diseminasi Nah kemudian yang kelima Ini adalah laporan akhir mentor Ini dikumpulkan Kepanitia pelatihan Dalam bentuk soft copy Ditanda tangani Dan dicap Maksimal 3 hari Setelah PKT-BNT berakhir Nanti saya akan Menampilkan Apa Ininya Dan ini di upload Juga ke dalam LMS Pak Ibu Penyediaan dokumen referensi Itu regulasi Dokumen standar kompetensi Pengumpulan soft copy Laporan akhir Forum tanah Dan diskusi Nanti di upload Di sini semua Nah ini untuk Lebih jelasnya Saya buat dashboard Seperti ini Yang lebih memudahkan Bapak Ibu Kalau yang tadi Pak Kapus bilang Itu adalah aktualisasi Tugas yang Ini tugas pertama Sebenarnya tugas pertamanya Si Meserta Latsar itu Dinilai oleh mentornya Nah tugas yang kedua Adalah aktualisasi Nanti dinilai oleh Mentor Coach Dan penguji Ya itu biasanya Di akhir di klasikal Baik dia membuat Rancangan Mempun aktualisasi Nanti disampaikan oleh Pak Kapus Kalau ini lebih fokus Kepada Penguatan kompetensi Bidang tugas Yaitu Dimana Ada dua unsur Yaitu Substansi umum Yang dinilai itu 60% Isinya adalah Keorganisasian Pak Ibu Mereka Bagaimana Pemahaman mereka Terhadap undang-undang Peraturan kepala BMKG Terkait ini Yang misalnya Tata kerja balai Stasiun Kemudian Tata kerja BMKG Pusat Dan lain sebagainya Kemudian Renfra Dan lain-lain Kemudian yang kedua Bagaimana Pemahaman dan aplikasi Peraturan dan pembinaan Kepegawaian Hak dan kewajiban PNS Di sini ada Pak Rudi Dari SDM Nanti juga akan Disko Diskusi komunikasi Terkait itu Kemudian Kearisipan Tata naskah dan bahasa Tata naskah ini juga sudah ada Nanti saya breakdown Nah kalau yang ini Yang 40% adalah Sesuai bidang tugas Misalnya Nanti laporannya mereka Itu bab 1 Sampai bab 4 Yaitu Laporan Ketan 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 Pemahaman Yaitu Pertama Berisi latar belakang Tujuan dan metode Yang bab 2 Gambaran umum Profil Satker Stasiun Tugas dan fungsi Yang bab 3 Inilah yang mereka lakukan Selama 30 hari Yaitu Untuk Gelombang 1 Dari tanggal 27 Sampai 27 Juli Sampai 7 September 2020 Untuk Gelombang 2 26 Agustus Sampai 5 Oktober 2020 Dikumpulkannya Adalah Bapak Ibu Kalau untuk yang Gelombang 1 Tanggal 8 September Untuk gelombang 2 Tanggal 6 Oktober 2020 Jadi disini Ada substansi umum Substansi teknis Contohnya Pengamatan suhu udara Horizontal visibility Yang tadi saya sampaikan Terus kemudian penutup Nah Langkah selanjutnya Dari 9 poin ini Ini ya Pak Ibu Ini Nanti ada lampirat Foto Timeline Forum penilaian mentor Dan lain sebagainya Ditanda tangan Silahkan Nanti Ibu Buat Bapak Ibu Buat penilaiannya Seperti apa Nah ini adalah Contoh Perencanaan Substansi teknis Yaitu Kompetensi Misalnya Mampu memahami Dan mengapliskan Peraturan Keorganisasian Oh ini Substansi Ini bukan Substansi teknis Ya Pak Ibu Jadi ini Substansi umum Yang bawah Yang bawah adalah Substansi umum Yang atas Substansi teknis Nah yang Substansi teknis Ini adalah Mampu melakukan Pengamatan Cuaca permukaan Memahami alat Melakukan praktek Pengamatan Ini baru Perencanaan kerja Minggu 1 Dia harus melakukan itu Minggu keduanya Melakukan praktek Pengamatan Minggu ketiganya Memahami arti Masing-masing kelompok sandi Ini yang contoh Kompetensi teknis Perencanaan seperti itu Terus bagaimana Dengan contoh Substansi umum Pak Ibu Tadi saya menyampaikan Bahwa substansi umum Itu bobotnya diperbesar Karena ini Mereka tidak dapat DSTMKG Itu Pak Ibu Jadi 60% Nah yang bobot Yang teknis ini 40% Jadi lebih Terbanyak yang Sifatnya yang umum Supaya mereka mendapat Pengetahuan Knowledge study Dan attitude Kalau kata Pak Rudy disini Attitude-nya juga Harus diindikan Nah Berarti disini Mampu memahami Dan mengaplikan Peraturan keorganisasian Seperti Undang-Undang 31 PerkBMKG Tentang organisasi Dan rata kerja Pusat Balai Dan stasiun Standar stasiun Orang tugas Nah ini minggu 1 Minggu kedua Melakukan pengaplisian Peraturan Kemudian Selanjutnya Di minggu ketiga Mereka mampu memahami Peraturan dan Mengaplisian peraturan Nah ini adalah penilaian kita Pak Ibu Selaku mentor Nah Untuk ini Pak Ini banyak banget Peraturannya Peraturannya nanti kita kasih Di Google Drive Pak Ibu Nah itu tinggal Diberikan kepada mereka Mereka untuk memahami itu Dan nanti kita Menilai sebagai mentor Sejauh mana mereka Memahami terhadap Konsep dari KeBMKG-annya BMKG gitu Terkait dengan Substansi umumnya Yaitu Terakhir adalah Mampu Peraturan tata naskah Dan bahasa Ini contoh yang Tahun kemarin Pak Ibu Saya menyumplik Supaya memudahkan Jadi untuk yang Kompetensi teknis PKTBT Yang tahun kemarin Mohon maaf Itu karena tidak Tidak ada Tidak kuat dengan Substansi umum Yang sifatnya Pembinaan kepegawaian Dan Tiga organisasi tadi Termasuk Tata naskah Jadi yang Hanya fokus kepada Substansi teknis Bidang tugas Nah Contoh ini yang Nanti ditandatangani oleh Komentor Dan para mentor Dan ini Bapak Ibu memberikan Penilaian Ini kan kualitatif nih Baik Sangat baik Baik-baik Nanti Bapak Ibu Akan merubah menjadi Kuantitatif Baiknya itu Berapa sih nilainya Nanti supaya bisa Dikriteriakan 40% Yang teknis itu berapa Yang 60% berapa Nah ini Pak Ibu Ini ada file Google Drive Nanti saya share juga Di grup Koordinasi kepegawaian Kalau ini nanti Tak share Ini untuk Peraturan perundang-undangannya Nanti Koorganisasian Gimana Penilainnya sama juga Bentuknya dibikin Matrix seperti ini juga Untuk pemahamannya dia Melakukan apa Dan pemahamannya apa Kemudian Pemilihan kepegagiannya apa Kemudian Kearsipan Tata naskah Dan bahasanya bagaimana Sehingga Bapak Ibu nanti Sebagai Pimpinan Disitu akan mendapatkan Anak buah yang luar biasa Pengetahuannya Di samping teknisnya bagus Kemudian juga yang Pengetahuan umumnya Juga bagus Gitu Pak Ibu Nah ini adalah Surat keterangan pelatihan Nanti pada saat akhir Dinyatakan lulus Dinyatakan tidak lulus Diberikan surat keterangan Yang ditandatangin Oleh pimpinan Lembaga Pesentrasitasi Nah kalau lulus Berarti dianggap Menjadi PNS Nah karena Harapan kita Supaya membantu Roda organisasi Di UPT Dan bidang Masing-masing Maka Harapannya Teman-teman ini lulus Dan mendapatkan Penilaian Karena yang menilai itu Unsur dari mentor itu Mempengaruhi 20% Dari keseluruhan Kelulusan peserta Jadi yang 80% ini Dari proses mekanisme Pembelajaran Di Pusdiklat Dan aktualisasi Kemudian yang 20% Dari Bapak Ibu Semua Nah ini saya Saya menyampaikan Akhir Alone we can do so little Together we can do so much Less me More we Ini kemudian Whether it's Two people Department or an organization Teams are the means By which Great things get done Jadi Dari kan kepada Pak moderator Saya doakan kepada Bapak Ibu Supaya bahagia Sehat Dan sukses Selalu Terima kasih Baik Terima kasih Pak Terima kasih Atas Persentas yang singkat Padat dan luar biasa Mungkin Bapak Ibu Yang ingin bertanya Ditampung dulu Bapak Ibu Panyanya Nanti kita ada sesi Diskusi Baik Bapak Ibu Untuk Persentas yang kedua Kita persilakan Pak Katnan Laku Sudah mengaku Materi Habitusi Dari aklusasi Untuk Mempengarakan materinya Bagaimana Pak Katnan Waktu sudah Terima kasih Laku Masih di mood itu Pak Katnan Maaf Di mood oleh Oleh Hostnya Rupanya Baik Terima kasih Pak Roni Waktunya Kalau mendengar Paparan Pak Andi Saya seperti Mendengar Bapak Tung Desem Waringin Bicara Rupanya Sangat ahli Bicara Yang kami Hormati Bapak Kepala Balai Yang ada Yang ada Yang dari Bapak Kepala Bapak Kepala Bidang Bapak Kepala Merauke Terima kasih Sudah Hadir Berundangan kita Semua Dalam Bundi Sehat Mengalir Jelas Dan Sukses Selalu Seperti yang Sampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Tadi Materi Saya Sedikit Tadi Sudah Ikan oleh Pak Andi Terkait dengan Mentoring Lebih Lebih Dalam Lagi Supaya Nanti Bisa Terkait dengan Aktualisasi Dan Habituasi Bicara Mendengar kata Mentoring Saya kira Bapak Ibu Sudah terbiasa Mungkin Menjadi mentor Sering kita undang Di Citeko Dan Bagaimana Perannya Dalam Seminar Proposal Ataupun Seminar Akhir Saya kira Bapak Ibu Sudah terbiasa Karena Ini Merupakan Bagian Dari Rangkaian Pelatihan Kami Kami Terus Mengingatkan Ibu Bapak Untuk Sharing Terkait Dengan PKT Bt Terutama Terkait Dengan Peran Bapak Ibu Sebagai Mentor Dalam Proses Aktualisasi Dan Habituasi Sekali Lagi Terima Kasih Bapak Ibu Terus Bersinergi Dengan Kami Untuk Membentuk Calon-calon SN Kita Yang Profesional Cendegia Cendegia Muda Kita Yang Bukan Cuma Harapan BMKG Saya kira Tapi Harapan Bangsa Dan Negara Ini Baik Terima Kasih Perkenalkan Saya Kadnan Kemudian Saya Adalah Widas Suara Madja Di BMKG Sekali Lagi Bapak Ibu Saya Ingin Share Terkait Dengan Kompetensi Yang Ingin Kita Bangun Dalam Diklat LASAR Pada Kali Ini Bahwa Kompetensi PNS Yang Ingin Kita Bangun Yang Merupakan Sinergi Dengan Bapak Ibu Adalah Menjadikan Peserta Diklat Kita Sebagai Pelayan Masyarakat Yang Profesional Yang Diindikasikan Dengan Kemampuan Yang Pertama Adalah Menunjukkan Sikap Dan Perlaku Bila Negara Kemudian Mengaktualisikan Nilai-nilai Dasar Nilai-nilai Dasar Ini Kami Menjadi Nilai-nilai Atau Ruh Dari Pelatihan Ini Adalah Akuntabilitas Ya Peserta Juga Mampu Mengenal Kemudian Mampu Mengaktualisikan Nasionalisme Kemudian Mengerti Betul Tergantikan Etika Publik Kemudian Tahu Betul Dengan Komitimutu Dan Punya Integritas Untuk Melakukan Anti-korupsi Itu adalah Nilai-nilai Dasar Yang kami Ingin Bangun Tentunya Dengan Peran Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Ketiga Adalah Mampu Mengaktualisikan Kedudukan Dan Peran PNS Dalam Kerangka Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kemudian Yang Ketiga Menunjukkan Penguasa Kompetisi Teknis Yang Dibuat Sesuai Dengan Bidang Tugas Jadi Bukan Cuman Soft Skill Saya Kira Tapi Juga Hard Skill Terkait Mampu Berperan Lebih Dalam Baik Bapak Ibu Menyembung Pak Andi Sekali Lagi Bahwa Pelatihan Dasar Kita Pada Kali Ini Kami Sebut Sebagai Pelatihan Dasar Terintegrasi Sesuai Dengan Perkalan Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Atau Diklat Terintegrasi Adalah Diklat Untuk Membangun Integritas Moral Kejujuran Semangat Dan Motivasi Nasionalisme Kebangsaan Karakter Keberbedaan Yang Unggul Dan Bertanggung Jawab Dan Memperkuat Profesionalisme Sesuai Dengan Bidang Tugas Yang Menjadi Tugas Masing-masing Dalam Pelaksanaannya Bapak Ibu Kenapa Terintegrasi Karena Kami Memadukan Pertama Pelatihan Klasikal Di kelas Kemudian Kedua Pelatihan Non-klasikal Yang Peserta Wajib Bukan Cuma Belajar Teori Di Kelas Tapi Wajib Mengaplikasikan Atau Mengaktualisikan Apa yang Sudah Diblajar Di kelas Dalam hal ini Nilai-nilai dasar Yaitu Aneka Tadi Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Dan Antikorupsi Kemudian Dari Sisi Materi Sudah Sangat Lengkap Bicara masalah Komitasi Sosio-kultural Kemudian Berbicara masalah Kementerian Tugas juga Sehingga Mudah-mudahan Dengan pelatihan Model seperti ini Akan mampu Membentuk ASN kita Yang profesional Yang punya Karakter Yang karakternya Ternyata Dilandasi oleh Nilai-nilai dasar Yang sudah kita Berikan Selama di Kelas Dan bagaimana Dia Akualisikan Atau menjadi Habit Dia selama ini Seperti yang Pak Patah Bilang Bapak Ibu Sekali lagi Ini Kenapa kami Harus Melakukan Habituasi Kenapa kami Harus Memberikan Waktu Untuk Pembiasaan Terkait Dengan Nilai-nilai Yang sudah Kami Berikan Di kelas Karena Pak Patah Mengatakan Kalau kita Menabur Gagasan Kita akan Menuai Perbuatan Kalau kita Menabur Perbuatan Kita akan Menuai Kebiasaan Kalau kita Menuai Kebiasaan Kita akan Menuai Karakter Kalau kita Menabur Karakter Maka kita Akan Menuai Kesuksesan Oleh karena itu Menjadi Rangkaian Penting Bahwa Proses Habituasi Atau Pembiasaan Untuk Merubah Karakter Pegawai Kita Sehingga Menjadi Pegawai Yang punya Karakter Yang profesional Yang karakternya Dilandasi oleh Nilai-nilai dasar Yang sudah kita Siapkan Bapak 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 Ini Kira-kira Tahap Pembelajaran Mudah-mudahan Tadi sudah Sampaikan oleh Pak Andi Saya ingin Sekedar Mengulang Kembali Bahwa Peserta Walaupun Saat ini Sudah Masih Berada di Tempat kerja Masing-masing Masih Di Stasiunnya Masing-masing Tapi Terus Kami Pantau Terus Kami Berikan Materi-materi Sesuai dengan Agenda yang Sudah kami Siapkan Yang pertama Ada orientasi Peserta Kami undang Pejabat-pejabat kami Terkait dengan Materi-materi Yang sifatnya Kebegawaian Kemudian Tentang overview Kebijakan pelatihan Di tempat kami Kemudian Masuk Setelah itu Peserta masuk Di agenda pertama Yaitu Sikap dan perilaku Bila negara Ini untuk memastikan Bahwa Apa Yang dilakukan Apa Yang dikerjakan selama ini Menjadi bagian Dari Semangat Juang Bila negara Untuk mewujudkan Negara kita Yang maju Begitu Kira-kira Kemudian Yang ketiga Yang ketiga Adalah Hari ini Sudah masuk Di agenda yang kedua Yaitu Mempelajari Militer dasar PNS Yang sudah Sampaikan Militer dasar PNS Adalah Militer dasar PNS Akuntemitas Masih Bersama Ketika publik Kompetensi Antikorupsi Mereka Belajar Satu hari Full satu hari Untuk Masih-masih Di 12 Jadi Antikorupsi Belajar Dari pagi Sampai sore Barang sampai malam Disini Suaranya putus-putus Pak Karnan Minum dulu Pak Karnan Minum dulu ya Beri Mana kopinya Atau Bersambungnya saja Tidak usah pakai video Pak Ditampilin aja Fotonya Paling ganteng Pulang dari awal Pak Karnan Pulang dari awal Sebenarnya saya Pindah ke orang sebelah Biar Pak Rony Ada disini Tidak usah Pindah Yang dekat Kantin Bersambung Bu Karnan Bu Karnan Bu Karnan Pak Kanda Halo Pak Kanda Kopi beri dulu Pak Kanda Pak Kanda, coba beri dulu Udah beri makanannya Kopi Pak Kanda Belum Halo Assalamualaikum Bapak Ibu Alhamdulillah Saya sudah jelas terdengar Bapak Ibu Cukup sekian Belum, belum selesai Ini saya ingin menampilkan sedikit lagi Sedikit terkait dengan tahap pembelajaran Jadi tadi di awal sudah saya mengenal Pak Andi Saya coba ingin mengulas kembali Pertama, peserta Walaupun sekarang posisinya sudah Masih berada di stasiun masing-masing Mereka sudah Mereka terus kami pantau Kami terus koordinasi Sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik Mereka sudah kita berikan Orientasi peserta Ada papanan dari beberapa penjabat kita Yang merupakan bagian dari Orientasi peserta Kemudian mereka Minggu yang lalu sudah Masuk di agenda pertama Yaitu sikap dan perilaku Bila negara Kemudian hari ini Bapak Ibu Mereka sudah masuk ke Nilai-Nilai dasar PNS Mereka mempelajari Atau belajar terkait dengan Akuntabilitas Nasionalisme Etika publik Komitmen mutu Dan anti korupsi Mereka belajar full Satu hari penuh Terkait dengan Akuntabilitas Ini masih Dan seterusnya Dan hari ini Mereka Sedang belajar Anti korupsi Mereka akan kita berikan Teori-teori dengan Anti korupsi Dan bagaimana Kita Mereka punya integritas Untuk menghindari Dan seterusnya Jadi Harapannya Minggu ini mereka Benar-benar Mengerti Apa itu Nilai dasar Yang menjadi ruh Dari kegiatan kita pada Lazar pada kali ini Kemudian mereka Minggu depan Minggu depan Mereka masuk Ke agenda ketiga Agenda Kedudukan PNS Dalam ringan Salah satu materi Penting dalam Agenda ketiga Adalah mereka Akan kita berkali Dengan bagaimana Melakukan Pelayanan publik Yang baik Pada masyarakat Yang menjadikan Mereka menjadi Profesional Di bidang itu Kemudian Setelah itu Sebelum Masuk ke Materi agenda empat Mereka Akan Melakukan seminar Seminar Rancangan Aktualisasi Dan Mudah-mudahan Tadi Pak Maman sudah Menyampaikan bahwa Untuk seminar Rencananya masih Kita klasikal Tapi nampaknya Untuk seminar pertama Masih kita Online kan begitu Tapi untuk yang Seminar Seminar yang terakhir Seminar yang kedua Insya Allah Kita akan undang Bapak-Ibu Untuk berperan Lebih lagi Supaya nanti Bisa menyaksikan Bisa memberikan Masukan terkait Dengan Apa namanya Aktualisasi Atau habituasi Dari Mente Yang dibimbingnya Nah setelah Harapan Setelah Semua proses ini Selesai Harapannya Sekali lagi Bahwa Pembelajaran ini Akan memberikan Output Sebagai Peserta Menjadi Seorang PNS Yang profesional Yang berkarakter Sebagai Pelayan masyarakat Yang karakternya Tentunya Karakternya Apa namanya Dilandasi oleh Nilai-nilai dasar tadi Yaitu Akuntabilitas Nasionalisme Etika publik Komunik Dan Antikorupsi Next Pak Rony Next Pak Rony Oke Baik Ini Kalau tadi Terkait dengan Pembelajarannya Sekarang Sobat saya Masuk Ke Apa itu Organisasi Dan bagaimana Prosesnya Dari awal Sampai akhir Bapak-Ibu Peserta Sudah kita bekali Dengan konsep Pembelajaran Akualisasi Di sana Membahas Menangkap Akualisasi Dan seperti Apa perannya Dalam proses Pelatihan ini Kemudian setelah itu Mereka Kami akan Ajak Untuk bagaimana Merancang Yaitu Penjelasan Akualisasi Setelah itu Mereka Kami minta Untuk Bimbingan Dengan mentor Masing-masing Di Stasiun Di bidang Masing-masing Dalam rangka Untuk menemukan Isu Bapak-Ibu Karena isu Yang paling penting Awal dari isu Mereka akan Menemukan Atau Merancang Berbagai kegiatan Inovatif Dalam rangka Untuk menyelesaikan Isu itu Setelah Dibimbing Dan kemudian Jadi Kemudian kami Akan Lakukan seminar Rancangan Akualisasi Sebelum mereka pulang Tentunya Setelah itu Mereka akan Menjalani Proses Of kampus Untuk melakukan Habituasi Kemudian Setelah selesai Selama satu bulan Habituasi Kami undang kembali Untuk melakukan seminar Akualisasi Atau seminar Akhir Dimana Peran Bapak-Ibu Kami undang Kami tunggu Untuk sebagai Mentor Di akhir Dan beneran Bisa kami Lakukan secara Klasikal Sehingga Prosesnya lengkap Semburna Dan Bisa Menjadikan Mereka Atau Salon-salon ASN kita Di Apa namanya Di stasiun masing-masing Di stasiun kita Dan di bidang kita Menjadi ANS Atau ANS yang Profesional Yang berkarakter Sebagai pelayan Masyarakat Sekarang Next Next Abis sampai sore Kemudian Diskusi Dan seterusnya Tapi juga mereka Wajib Untuk Mengaktualisasikan Wajib Untuk menerapkan Sehingga menjadi Habit Dan berubah Menjadi karakter Mereka sebagai Seorang PNS Aktualisasi adalah Ingin merubah Menjadi teori Menjadi praktek Konsep Menjadi konstruk Konstruk Ini adalah konsep Yang lebih tinggi lagi Tingkatannya Sudah Sudah Dapat Diukur Sudah Dilihat Dan seterusnya Kemudian Gagasan Mereka Coba Mereka Tidak hanya Bicara masalah Gagasan di kelas Tapi juga Masalah Kegiatan Yang nanti Ujung-ujungnya Mereka akan Melakukannya Sebagai habituasi Atau Dilakukan Atau Diimplementasikan Di Stasiun Masing-masing Next Tadi Habituasi Tadi aktualisasi Sekarang adalah Habituasi Habituasi Seperti yang Saya sudah Sampaikan Bahwa Habituasi Berhasil dari Kata Habit Atau Kebiasaan Dan Seperti yang Bapak Tahmantakan Bahwa Kalau kita Menabur Habit Menabur Kebiasaan Maka akan Menuhai dengan Karakter Nah karakter itu Rupanya Pembentuknya Adalah Habit Oleh karena itu Kalau sesuatu Kita lakukan Berulang-ulang Terus Menerus Kemudian Berhari-hari Bulan-bulan Dan seterusnya Harapannya adalah Bahwa Habit itu Atau Kebiasaan itu Akan menjadi Karakter Yang Mengilhami Atau menjadi Dasar dari Salon ASN kita Kalau kita Habit kita Yang kita Lakukan adalah Baik Saya kira Karakter kita Menjadi karakter Punya Apa namanya Karakter sangat Baik Bapak-Ibu Seorang manusia Kalau kita lihat Seorang manusia Kalau lihat Ibaratnya sebagai Iceberg Atau Sama persis Dengan Batu es Yang ada di Kolam atau Danau Jadi ada yang Terlihat Ada yang Tidak terlihat Kalau kita lihat Dari gambar ini Bahwa Yang tidak terlihat Malah jauh lebih besar Tapi yang terlihat Seperti skill Knowledge Kemudian kemampuan Dia di berbagai macam Bidang teknis Saya kira Itu yang terlihat Dan semua kepala OPT Saya kira Tahu betul Dengan kualitas Anak buahnya Sehingga bisa mudah Untuk mengukur Dan menilai Tapi kemampuan Yang tidak terlihat Ini yang sangat Mempengaruhi Kinerja Pegawai kita Yang disebut Dengan karakter Oleh karena itu Tujuan dari Habituasi adalah Kami ingin Coba Menginternalisasikan Nilai-nilai dasar Kemudian membuat Mereka melakukan Itu terus Berulang-ulang Berharadi Sehingga menjadi Karakter itu Sehingga Kemampuan Dia yang terlihat Yaitu karakter tadi Menjadi karakter yang hebat Yang menguasai Nilai-nilai dasar Dan menjadi ASN Atau PNS yang profesional Serta pelatihan Membiasakan diri Untuk berperilaku Sesuai dengan Nilai Sehingga terbentuk Karakter diri ideal Melalui proses Internalisasi Dan Diprosonifikasi Melalui intervensi Terkait dengan Bidang tugas Atau kegiatan Yang akan dirancang Nanti selama Proses habituasi Jadi Bapak-Ibu Ini sederhana saja Kalau Bapak-Ibu Sudah ada dikat tim Dikat tim itu adalah Outputnya adalah Proyek perubahan Ruhnya adalah Inovasi Barangkali Tapi kalau untuk Dikat lasar Mereka berawal dari Sama persis dengan Bapak-Ibu Dengan isu Dengan masalah Yang ada di stasiun Kemudian Cara menyelesaikan dia Karena memang levelnya Mungkin jauh di bawah Kita Di bawah Bapak-Ibu Sebagai polisasiun Mereka akan Merancang kegiatan Tapi kegiatannya Adalah kegiatan yang kreatif Dalam rangka Menyelesaikan isu Tadi Harapannya Dan kami Ingin memastikan bahwa Semua kegiatan Yang dirancang Itu punya ruhnya Ada ruh dari Aneka yang mereka Mereka lakukan terus Menerus berhari-hari Sampai 30 hari ke depan Sehingga Nilai aneka tadi Menjadi habit Dan habit Mudah-mudahan Setelah lulus Menjadi karakter Yang tertancap Di dada Di dada Serta kita Di kerasar Pada kali ini Kemudian Ini Yang tersembunyi Adalah Personal karakter Physical Psikologikal Dan seterusnya Motif Ini harapannya Ini yang kita Ingin bangun Ini yang kita Bentuk Dari Calon SN Di kerasar Pada Tahun ini Next Bapak Ibu Yang paling krusial Dalam merancang Sekali lagi Peserta pelatih Laser Biasanya akan Kesulitan Dalam menemukan isu Dan sekali lagi Sering mereka Komunikasi Kadang-kadang Mentornya pun Tidak memberikan Banyak alternatif Solusi Oleh karena itu Saya ingin share Sekali lagi Terkait dengan isu Dalam konteks Aktualisasi Mereka merancang Aktualisasi Rancangan Mereka selalu Berawal Atau kita selalu Berawal dari isu Bagaimana menemukan isu Nanti kita akan Coba lihat lagi Jadi Berawal dari isu Isu adalah Isu itu adalah Masalah yang Ada di stasiun Masalah yang Urgen Menesak Yang harus diselesaikan Nah Sumbernya barangkali bisa Nanti Peserta bisa menggali Bisa dari individu sendiri Kemudian Merekerja Atau mungkin Barangkali Organisasi secara umum Tapi kalau melihat Dari kategorinya Dari semua masalah Yang ada di stasiun Atau di kita Barangkali sebagai seorang ASN Masalahnya paling Gak akan jauh-jauh Dari tiga kategori ini Yaitu terkait dengan Manajemen ASN Kemudian terkait dengan Pelayanan publik yang buruk Atau terkait dengan WOG-nya Wall of government-nya Jadi Saya pastikan bahwa Semua masalah Yang ada di stasiun Yang ada di Pusat Ataupun daerah Lagi-lagi Gak akan jauh Dari tiga kategori ini Yang terkait dengan Misalnya terkait dengan Karakter ASN Yang kurang baik Yang pasti terkait dengan Manajemen ASN Atau Pelayanan publik Yang kurang maksimal Yang terkait dengan Nomor dua ini Kemudian terkait dengan Ego sektoral Terkait dengan Nomor tiga Karena itu Karena itu Mudah-mudahan Bapak-Ibu bisa membantu Para peserta Untuk menemukan Isu Karena mungkin Bapak-Ibu sudah Gak perlu Tidak seterusnya Pasti langsung ketahuan Karena insting Atau Sudah lama di sana Sudah lama Berkecimpung di bidang Kugasnya masing-masing Sudah lama Sudah puluhan tahun Di stasiun Saya kira Kalau ditanya isu Langsung Ibu-Ibu Bapak Bisa menjawab Dengan tepat Begitu kira-kira Kemudian dari isu itu Peserta akan Merancang kegiatan Tapi Tolong pastikan Bahwa isu itu Memang yang ada di stasiun Jadi jangan sampai Masalah yang kita temukan Ternyata bukan masalah Tapi merupakan gejala Seperti yang di Dekat PIM Masalahnya Apa namanya Sakit kepala Apa namanya Gejalanya mungkin Sakit kepala Tapi belum tentu Masalahnya adalah masalah Karena Apa namanya Karena gejala Terkait dengan sakit kepala Bisa jadi karena memang Dombeknya tipis Atau apa gitu kan Jadi oleh karena itu Pastikan bahwa Masalah ini Harus kita temukan dengan baik Sehingga kita bisa melakukan Inisiatif Atau membuat Aktivitas-aktivitas Yang bisa Menyelesaikan masalah itu Jadi walaupun mereka Sebagai calon ASN Masih Masih calon PMS Tapi Harapan kami Sangat besar Bahwa Mereka Melalui aktivitas-aktivitas Yang disusun Dalam Dalam Kualisasi Mereka harapannya bisa Membantu Menyelesaikan isu Yang ada di stasi Bapak Ibu Sembanya Kemudian mereka Melakukan itu Menjalankan itu Dalam perusahaan Diklisis Sehingga Mereka Bisa Apa namanya Mengukur Dampak Atau Dampak Dari Kegiatan yang Sudah dilakukan Itu kira-kira Parody next Ya Bapak Ibu Sekali lagi Ini Lebih jelas lagi Bahwa isu yang Sudah diperoleh Jadi sekali lagi Pastikan isunya Memang betul-betul isu Bukan gejala Sehingga mereka Menemukan Terapi yang membonit Terapi yang pas Dan isunya Bisa kita Selesaikan dengan baik Jadi Isu pasti Kategori Tidak akan jauh Dari tiga ini Bapak Ibu Bisa jadi terkait Dengan layang publiknya Di stasiun Atau terkait Dengan jemen ASN Yang buruk Misalnya di stasiun Atau terkait Dengan WOG-nya Ego sektoral Atau Apa-apa dan seterusnya Terkait dengan Tiga hal ini Bapak Ibu Kemudian dari isu itu Mereka sekali lagi Diminta Untuk merancang Kegiatan Tentunya Kegiatan yang Dirancang adalah Berusaha Untuk menyelesaikan Isu itu Dan pastikan Bahwa kegiatan mereka Adalah kegiatan Kegiatan kreatif Dimana Nilai-nilai dasar Itu sembunyi Di sana Dimana Masing-masing Kegiatan itu Apa namanya Memiliki Kualitas Nilai dasar Yang sudah kita pelajari Yang sudah kita bahas Di Apa namanya Di kelas Yaitu Kegiatan itu harus Memiliki akuntabilitas Nasionalisme Etika publik Komitimu Dan seterusnya Sehingga Output yang Keluar Atau Mungkin Kegiatan yang Dilakukan Benar-benar Menyelesaikan Isu Dan benar-benar Membuat Habit Dari Peserta yang Bersangkutan Sehingga Habitnya baik Habitnya sesuai dengan Kita inginkan Memiliki nilai dasar Kemudian Karakternya juga Karakternya menjadi Karakter baik Yang dilanasi oleh Nilai dasar Itu kekira Bapak Ibu Ya Bapak Ibu Sekali lagi Isunya seperti apa Yang kita Akan angkat Begitu Sekali lagi Bapak Ibu Pasti tahu Kira-kira Masalah apa Yang berkembang Rustasiun Tetapi Kira-kira Kalau kita Share sekali lagi Bahwa isu itu Dikatakan baik Mewakili Kemudian Layak untuk Dijadikan Sebagai Isu aktualisasi Yang mereka akan Selesaikan selama Proses habituasi Pertama Isu itu harus aktual Bapak Ibu Benar-benar terjadi Dan hangat dibicarakan Dalam masyarakat Terkait dengan Apa namanya Karakter PNS Yang buruk misalnya Layanan yang kurang Maksimal dari BMKG Atau mungkin Data yang kurang lengkap Atau Pegawai yang Kurang disiplin Itu kekira Jadi Yang benar-benar terjadi Dan sedang memang Dibicarakan oleh masyarakat Terkait dengan Antikorupsi bisa jadi Kemudian Kehalayakan Isu yang menyangkut Hajar itu orang banyak Layak gak diangkat Kira-kira Terkait dengan orang lain Terkait dengan kantor kita Kalau isunya sederhana Dan bisa dikerjakan Dalam Satu-dua hari Dengan dia sendiri Kemudian dengan Dengan bantuan mentornya Yang saya kira gak perlu Kita angkat Karena sederhana Dan mungkin Cakupannya gak terlalu luas Begitu kira-kira Kemudian yang keempat Kelayakannya Masuk akal gak? Realistis gak? Relevan gak? Untuk dimunculkan Inisiatif pemucatan masalahnya? Ini kira-kira Pendidikan isu Jadi sebentar lagi Barangkali Sekitar satu minggu Sampai dua minggu lagi Para peserta Akan datang ke Bapak Ibu Untuk menanyakan isu Untuk diskusi isu Dan tolong Apa namanya Beri pemahaman Mereka bahwa Isu yang dipilih Itu kira-kira Kira-kira memiliki Kriteria seperti ini Mereka juga Sudah kami bukali Terkait dengan isu Tapi mudah-mudahan Mudah-mudahan Bapak Ibu Punya perspektif yang berbeda Lebih luas lagi Sehingga bisa memberikan Termasukan Serta Dan menemukan isu Yang sebenarnya Yang ada di stasiun Baik, Paroni Next Dan mereka juga saya minta Untuk menilai kualitas isu Apakah isunya memang berkualitas Apa tidak Untuk menilai isu Kami ada teknik analisis Yaitu USG USG ini teknik sederhana Yang sering Bapak Ibu Lakukan juga Selama PIMPAT Barangkali Dan mudah-mudahan Kalau tadi Bapak Ibu Bicara isu Menemukan isu Dengan cara intuitif Saya kira itu Ada benarnya juga Tapi kami disini Meminta Justifikasi Adanya kira-kira Landasan ilmiah Terkait dengan Kualitas isu yang dipilih Terkait dengan isu Yang dipilih Yang ditemukan Di stasiun Sehingga Kami memilih Ada teknik Analisis USG Misalnya pertama Organisinya Seberapa mendesak Isu itu harus dibahas Dianalisis Dan di titik lanjuti Sehingga Enggak berkembang Jadi masalah baru Atau masalah Yang menjadi Menjadi lebih besar lagi Kemudian kira-kira Serius gak sih Seberapa serius Suatu isu itu harus dibahas Dikaitkan dengan Akibat yang ditimbulkan Kemudian yang ketiga Adalah growthnya Seberapa Memburuknya Berkembang isu ini Kalau enggak segera Kita selesaikan Secara cepat Secara baik Nah Ada beberapa Dengan skala deket Nanti peserta Akan kami bukalkan Dengan teknik ini Sehingga mereka Mampu Menganalisis Menggunakan USG Dan menemukan nilai Sebenarnya Dari isu yang dipilih Dan harapannya adalah Mereka akan diskusi Bapak Ibu Memberi masukan Kemudian Memberi penilaian juga Sehingga Nilai yang diproleh Peserta Memang benar-benar Menjadi nilai Yang mewakili Dari masalah Yang ada di spasio Next Farony Ya Ini Bapak Ibu Sekali lagi Ini Tadi Pak Andi Bicara Komentor Atau mentor dan komentor Kalau kami Bicara Role model Role model Sebagai pendukung habituasi Jadi Bapak Ibu Selama peserta Di Di kelas Mereka sudah kami Bekali sekali lagi Dengan Dengan dasar Aneka Dan selama mereka Habituasi Kembali ke stasiun Mereka diminta untuk Mengaktualisasikan Menjadikan Nilai dasar itu Menjadi habit Sehingga Mereka perlu Yang namanya Role model Karena role model ini Menjadi Apa namanya Menjadi peran penting Pendukung Yang membantu Kesuksesan Kesuksesan mereka Dalam Mengaktualisikan Nilai dasar Dan Memangkan Negara-negara yang sudah dirancang Kenapa demikian Karena sekali lagi Mereka adalah Pegai baru Bapak Ibu Pegai baru Pegai baru Yang pulang ke stasiun Membicarakan Bicara masalah Nasionalisme Bicara masalah Antikolopsi Dan sebagainya Mungkin Barangkali ada beberapa Seniornya Atau teman-temannya Yang tidak terlalu Suka dengan hal itu Sehingga Peran role model ini Adalah Ingin memastikan Bahwa Seluruh kegiatan itu Berjalan dengan baik Sehingga mampu Memback up Segala permasalahan Segala hambatan Yang ada di stasiun Role model bisa jadi Kepala stasiunnya Atau mentornya Atau Jadi Atau Kok mentornya Yang penting adalah Role model itu Adalah Role orang yang Disegani Yang bisa ngasih Yang disegani oleh Apa namanya Persuruh pegawing Di stasiun Kemudian Bisa memberi Masukan Bisa memback up Bisa membantu Ya Sehingga Peserta dikelak Nyaman Ketika diskusi Dengan role model Jadi tolong Bapak ibu Pastikan bahwa Role model itu Ada di stasiun Dalam rangka Membantu mereka Untuk melakukan Habituasi Karena sangat penting Dan membuat Apa namanya Apa namanya Proses dari Habituasi Perjalan dengan baik Dan sukses Sudah yang berjalan Baik Peroni Next Next Ya Ini coaching Dan mentoring Sekali lagi Sama persis dengan Dikat PIM Kalau bapak ibu Sudah pernah Ikut Dikat PIM Jadi Ada Peran mentor Ada peran coach Sekali lagi Coach dan mentor Adalah Berada di Tugasnya Membantu peserta Baik dalam Seminar terutama Dalam seminar pun Mereka Mentor dan coach Membeka peserta Membantu peserta Menjelaskan pertanyaan Dari penguji Membantu peserta Dalam meluruskan Informasi yang keliru Barang-barang Sehingga peran mereka Kalau pembertanya Tolong pastikan Pertanyaan-pertanyaan Yang diberikan Ada pertanyaan Konstruktif Bukan malah Menjatuhkan Dan seterusnya Sehingga Buat peserta Menjadi don Dan Penguji Beri nilai Yang kurang Baik Dan Next Paroni Next Paroni Oke Baik Bapak ibu Kami Ingin Tadi Sempat dibahas oleh Pak Andi Peran mentor Tapi kami Akan coba Melengkapi lagi Bagaimana Bapak ibu Menjadi mentor Yang profesional Menjadi mentor Yang baik Pada mentenya Pada staffnya Yang sekarang Sedang mengikuti Di klak Laksar Sehingga Terjadi Proses Transfer knowledge Hubungan Terbentuknya Hubungan emosional Yang baik Sehingga Mensukseskan Agenda kita Pada Dika Laksar Pada kali ini Ada Tiga poin Yang mau saya Sampaikan Pertama Mentor Yang profesional Ada mentor Rupanya Mentor Harus dapat Mengapresiasi Suatu perbedaan Jadi perbedaan Yang ada di Stasiun Atau dalam Kontes Pengerjaan Habituasi Atau Penampuan Yang berbeda Dan unik Yang dimiliki Oleh mentenya Masing-masing Yang kedua Adalah Bersikap terbuka Bapak Ibu Responsif Terhadap Masalah Yang terjadi Mampu Memberikan Feedback Terhadap Semua Laporan Yang masuk Dari Peserta Kemudian Menjadi Pendengar Yang baik Dan dapat Mengembangkan Keahlianya Nah ini Kadang-kadang Kita akan Sulit juga Bagaimana Menjadi pendengar Yang baik Padahal Dengan menjadi Pendengar Yang baik Akan terjadi Komunikasi Yang efektif Komunikasi Yang baik Sehingga Mudah Masuk Kedalam Anak-anak Yang katanya Anak Milenial Zaman-zaman Sekarang Karena itu Yang Bapak Ibu Sering bicara Sering Memberikan Masukan Arahan Mudah-mudahan Di saat Yang sama Juga bisa Menjadi Pendengar Yang baik Atas Keluhan Kemudian Pendapat Dari anak buahnya Sekarang Dan yang ketiga Bapak Ibu Mentor yang Profesional Yang baik Itu Harus Juga Mampu Menjadi Katalisator Mampu Menyakinkan Mente-nya Akan pentingnya Perubahan Yang sedang Dilakukan Sehingga Kantornya Atau Bidangnya Masing-masing Menjadi Lebih baik Dan bisa Berkenerja Lebih tinggi Lagi Kemudian Mampu Menjadi Mediator Ketika Ada masalah Kemudian Antara Junior Yang mungkin Sama junior Atau sama Pegawai yang lain Mampu Mampu menjadi Mediator Menguntungkan Semua pihak Sehingga Apa namanya Bisa menjadi Sinergi Dan semua Pekerjaan di kantor Bisa berjalan dengan baik Kemudian Memberi solusi Atas semua Masalah yang terjadi Selama proses aktualisasi Dan yang begitu Adalah menjadi Pathfinder Atau Bapak-Ibu Mampu Menunjukkan Jalan yang baik Jalan yang Lurus Barangkali Terhadap Terutama terkait Dengan Karirnya Mente Bapak-Ibu Terutama Karirnya Calon-calon SCM Yang ada Di situs Bapak-Ibu Jadi memberikan Apa namanya Ojangan Barangkali Terkait dengan Bagaimana Menjadi seorang PNS ke depan Kemudian Jalannya seperti Apa Kemudian menjadi Headhunter Apa itu Headhunter Headhunter adalah Bapak-Ibu Harapannya Bisa Menjadi Inspirasi Mente Bapak-Ibu Sehingga Dan Membentuk Mentor-mentor Yang lainnya Bukan hanya Bapak-Ibu Menjadi mentor Tapi ada Regenerasi mentor Dan harapannya Mente yang Bapak-Ibu mentor Sekarang Akan menjadi Mentor hebat Di kemudian hari Untuk mentenya Yang akan datang Next Paronik Ya Bapak-Ibu Jadi Seluruh kegiatan Pengembangan Kompetensi Yang ada di BMKG Harapannya Bukan cuma milik kami Di pusat BMKG Tetapi dengan Hadirnya Corporate University Bahwa seluruh Kegiatan Pendeklatan Seminar Dan seterusnya Atau pengembangan Kompetensi lainnya Yang ada di BMKG Menjadi Milik Bapak-Ibu Semuanya Yang ada di stasiun Pusat Dan daerah Dan peran Bapak-Ibu Sekarang Akan kami Nantikan Akan kami Tunggu Karena dalam Konteks Corporate University Itu Kami gak bisa Bekerja sendiri Kami gak bisa Bergerak sendiri Kami harus Dan wajib Melibatkan Semuanya Terutama Kepala-Kepala stasiun Yang ada di Di daerah Saya kira Bapak-Ibu Terkait dengan Tugas mentor Pertama Bapak-Ibu Nanti diminta Untuk menyempatkan Kegiatan-kegiatan Yang dilaksanakan Oleh peserta dikerat Jadi Minggu depan Atau dua minggu lagi Mereka akan Menemukan isu Akan mencari isu Dan setelah isunya Diperoleh Mereka akan Merancang kegiatan-kegiatan Dan sekali lagi Pastikan bahwa Kegiatan-kegiatan itu Adalah kegiatan yang memang Bisa menyelesaikan isu itu Dan saya kira Bapak-Ibu Paling tahu Kegiatan mana yang bisa Menelesaikan isu Dan kegiatan mana yang tidak Lagi itu Pastikan bahwa Kegiatannya Bapak-Ibu setuju Dan memang Bisa dilakukan Di stasiun Dan bisa Ditargetkan selesai Dengan target Yang sudah kita Tentukan Kemudian menjelaskan Batas akhir penyelesaian Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dan memberikan feedback Tentunya dari semua Laporan yang masuk Bapak-Ibu Kemudian yang ketiga adalah Memberikan dukungan penuh Serta diklat Dalam melaksanakan kegiatan Yang namanya Dukung penuh Tentunya semua Sumber daya yang ada di stasiun Semua sumber daya yang ada di pusat Kalau memang Terkait dengan Kegiatan aktualisasi Dan terkait dengan penyelesaian isu Saya kira Tentunya tidak ada alasan Bapak-Ibu untuk mendukung Serta penuh Entah itu Anggaran beranggali Termasuk itu Kemudian yang keempat adalah Memberikan bimbingan Kepada peserta diklat Dalam melaksan Kegiatan-kegiatan Dan pastikan Tidak ada yang mengganggu Karena yang dilakukan adalah Kegiatan mulia Nilai-nilai dasar Internasi nilai-nilai dasar Kemudian Habituasi nilai dasar Menjadikan mereka menjadi PNS Atau ASN yang profesional Sehingga Tidak ada alasan Untuk didukung Oleh kita semua Yang kelima Sebagai inspirator Bagi peserta diklat Dalam melaksanakan Kegiatan-kegiatan Dan yang keenam adalah Menyetujui kepesahan Melaksanakan kegiatan Next Ya Kalau tadi tugas Sekarang perannya Bapak-Ibu Sekali lagi Bapak-Ibu Peserta pelatihan Lasar pada Kali ini adalah Menempatkan Bapak-Ibu Sebagai orang tua Yang dapat Mendampingi Mengayomi Mengarahkan Kemudian Memperlakukan Sebagai anak Begitu Sehingga mereka Nyaman Untuk diskusi Dan komunikasi Dengan Bapak-Ibu sekalian Kemudian Peran mentor Juga sebagai pelatih Ya Kalau ada sesuatu Yang kurang mengerti Berkaitan dengan Bidang tugasnya Mohon Bapak-Ibu juga Sebagai mentor Bisa melatih mereka Sehingga mereka Profesional dan Terlatih dengan baik Begitu Kemudian ketiga Fasilitator Mampu memfasilitasi Dalam mengajarkan ilmu Yang diperoleh Dari pengalaman Mengajarkan nilai-nilai etika Yang berjalan Dalam lingkungannya Masing-masing Kemudian Sebagai pendengar juga Ya Dari semua Nasehat Dari semua Keluhan-keluhan Yang ada di Yang mentenya rasakan Kemudian Berbagai macam Masalah mungkin Barangkali yang ada di stasiun Selama proses Habituasi Kemudian yang kelima Bisa menjadi rekan juga Rekan kerja Rekan Apa namanya Rekan Dalam penutaskan Agenda aktualisasi Tentunya Kemudian pengawas Dan pengendali Ini kira-kira peran Bapak-Ibu Mudah-mudahan bisa Dipahami dengan baik Next parodik Ya Kalau ini kira-kira tugas coach Sekali lagi Coach sampai mentor Sekali lagi Berdiri di belakang Peserta Dalam konteks Menyelesaikan Pelatihan ini Jadi Kami Akan terus komunikasi Dengan Mente Atau coach Atau peserta dikat Akan berkomunikasi Dengan coach Untuk merancang Apa namanya Akualisasi Mereka juga Terus berkomunikasi Dengan mentor Dan di saving itu juga Mentor pun Atau coach pun Berkomunikasi Dengan Sesamanya Karena itu Pastikan bahwa Semua kegiatan Yang dirancang Peserta Itu sudah Melewati coach Melewati mentor Sehingga Ada kesepahaman Di sana Ada Apa namanya Itu Apa namanya Arah-rahrah Rancangan yang sudah dibuat Menjadi Apa namanya Kesempatan bersama Antara coach Mentor Dan berserta Sehingga pada saat seminar Serta Mentor Dan Coach Bisa bersetirgi Untuk Menghadapi Apa namanya Pertanyaan-pertanyaan Dari Penguji Ini kami Mencerahkan kembali Beserta diklat Tentang konsep Dan aplikasi Nyerina dasar Kemudian kami juga Melakukan Pembimingan Tentunya Dari isi lain Dari isi penulisan Dari isi Bagaimana Menuangkan Dalam bulan tulisan Tapi kalau Mentor Saya kira Dari isi teknis Lebih Apa namanya Lebih banyak Masukan di sana Memberikan feedback juga Terhadap laporan Belaksanaan Kami minima Seminggu sekalian Bisa Melakukan Komunikasi Dan memberikan feedback Terhadap Laporan yang sudah dibuat Sebagai konselor Pada saat Peserta mengalami Lab of Motivasi Jadi Kadang peserta Merasa Patah semangat Patah hati Mungkin barangkali Kami juga punya Apa namanya Peran Untuk membuat Memberikan advice Memberikan Nasihat Supaya mereka Mampu bangkit Sehingga bisa Menyelesaikan tugas Akualisasi dengan baik Kemudian berkomunikasi Dengan mentor Untuk memantau Kelancaran peserta Selama proses Akualisasi Jadi Bapak Ibu Jangan kaget Kalau kami di pusat Di pusat Akan sering komunikasi Dengan Bapak Ibu Ingin meminta data Ingin Meminta informasi Terkait dengan Proses aktualisasi Yang ada di spasio Next Ini kira-kira evaluasi Bapak Ibu Yang kami evaluasi Bukan cuma beserta Tapi juga kami Pengajar Pencerama Dan penyelenggara Di iklan Semuanya kami Evaluasi Sehingga Kami benar-benar Mendapatkan Input Yang Apa namanya Yang sempurna Dalam rangka Perbaikan Di masa Yang akan datang Next Ini sekali lagi Sudah saya minta Pak Andi Bahwa Ini kira-kira Bobot total Seluruh penilaian Untuk penguatan Komensi bidang tugas Seperti yang tadi Sudah saya Pahadi Bobotnya memang 20% Untuk agenda sikap Pilihan lagu Bilian negara 10% Untuk akademik Kami juga melakukan Ujian secara tulis Entah itu Pilihan negara Entah itu SI Nilainya 20% Dan untuk yang Bobot yang paling besar Bapak Ibu Mohon dicermatiskan lagi Bahwa Adalah 50% itu adalah Proses aktualisasi Di sini ada dua Yaitu Pada saat Seminar Rancangan aktualisasi Dan seminar akhir Seminar rancangan Bobotnya 20% Sementara seminar akhir Atau Bobotnya 30% Oleh karena itu Karena Bobotnya Paling Paling besar Paling urgent Ini juga menjadi ruh Dari kegiatan Lazar pada Kali ini Kami ingin Maksudkan bahwa Rancangan yang dibuat Kemudian pada saat seminar Lakukan akhir Lakukan Seminar awal Seminar akhir Mereka Benar-benar mendapatkan Nilai yang maksimal Tentunya Atas dukungan Bapak Ibu semuanya Oleh karena itu Peran Bapak Ibu di sini Sangat penting Sangat Sangat kami Tunggu-tunggu Dan menjadi bagian Yang tidak terpisahkan Dari proses Apa namanya Habituasi Kita pada Kali ini Thanks for Yeah Ini kira-kira Kualifikasi Kiliusannya Bapak Ibu Sekali lagi Sudah disampaikan oleh Pak Andi Bahwa diklat ini Dklat yang Terintegrasi ini Hanya diikuti sekali Jadi mereka Kalau sudah Gak lulus Gak bisa menjadi seorang PNS Dan nilai Skor minimal Atau passing grade Adalah 70,01 Bapak Ibu Kurang dari itu Kurang memuaskan Dan tidak memuaskan Kalau untuk kurang memuaskan Kami beri kesempatan Untuk mengulang Mengulang Entah itu mengulang Materi ujiannya Atau mengulang Aktualisasinya Tergantung kita lihat nanti Nilai mana yang Nilainya di bawah 70,01 Kalau misalnya Terkait dengan ujian akademik Yang kurang Itu yang kita ulang Kalau terkait dengan Simenarnya yang nilainya jelas Ya itu yang kita ulang Tapi intinya mereka Akan kita ulang Dan diberi waktu Kurang lebih Apa namanya 15 hari kerja Tim melakukan evaluasi Akhirnya ulang Untuk menambahkan Hasil akhir Kesekelulusan Oke Kemudian untuk yang tidak memuaskan Yang skornya jauh di bawah 60 atau 60 Peserta Dinyatakan tidak lulus Atau kalau seandainya Selama 3 hari Berturut-turut Atau selama 27 jam pelajaran Atau 9 sesi Mereka tidak mengikuti Pembelajaran dengan baik Ya Kami pastikan bahwa Peserta tidak akan lulus Kalau karena itu Peserta Walaupun sekarang Offline Apa namanya Online Di latuknya masing-masing Kalau misalnya Mereka tidak hadir Mereka mengerjakan tugas Di kantor Kami akan pandu terus Sehingga Kehadirannya Enggak lebih dari ini Enggak lebih dari 7 jam pelajaran Kalau lebih dari ini Kami dengan berat hati Akan Mendisqualifikasi Karena ini Dengan peraturan Nomor 12 tahun 2018 Bahwa Peserta yang bersangkutan Dinyatakan tidak lulus Dan Di klub ini Tidak bisa diulang lagi Dan mereka gagal Menjadi seorang PNS Jadi kira-kira Bapak Ibu Next sekali lagi Pak Rony Tadi Ada slide yang ketinggalan Dari Apa namanya Paparnya Pak Andi Jadi Selama Selama kegiatan Aktualisasi Di Di stasiun Kami minta peserta Untuk melakukan Desimilasi via Instagram Melakukan upload foto Yang mewakili Di setiap kegiatan Kemudian Melengkapi dengan captionnya Kemudian Mentionnya IGP3 BMKG Kemudian tagarnya Tagar CPNS Dan seterusnya Dan harapannya Kami terus memantau Kami terus Memperoleh informasi Yang update Terkait dengan kegiatan Serta di klub Yang ada di Tasiun masing-masing Dan terakhir Pak Rony Terima kasih Bapak Ibu Atas perhatiannya Sekali lagi Peran Bapak Ibu Akan kami tunggu Marilah bersinergi Dengan kami Di proses Habituasi Di proses aktualisasi Dan mudah-mudahan Seluruh dari Mente kita Atau calon AISN kita Menjadi AISN yang profesional Mereka adalah Centegi-centegi muda Harapan BMKG Dan harapan bangsa Dan Bapak Ibu adalah Apa namanya Orang yang paling berjasa Orang yang paling Berperan Dalam proses ini Saya kira terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terakhir Terakhir The last not the least Kita persilahkan Pak Rudy Untuk menyampaikan materinya Setelah itu kita akan Masuk ke sesi diskusi Bapak Ibu Siapkan mungkin pertanyaan-pertanyaan Supaya Persepsi kita sama nantinya Baik pada Pak Rudy Waktu udah tepat Kami persilahkan Pak Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan selamat siang Bagi Bapak Ibu sekalian Yang dari WNJ Timur Terima kasih Selamat pagi Bapak Kepala Kuali Dan Bapak Ibu Kepala Stasiun Yang berada pada hari ini Pagi hari ini Kita Bersama-sama dengan Buf Diklet Dalam rangka Di dalam rangka Memangun SDM BMPG yang kugul Kita berdiskusi Mengenai proses mentoring Untuk ade-ade Di Di masa Pada Kali ini Jadi pelaksanaan Atau diskusi kita Pagi hari ini Tidak hanya untuk kita saja Tapi untuk SDM BMPG Di masa Yang datang Saya disini Mau pilih kabar SDM Mengenai Matari Seminaan Kebetulan Julio Sedang ada Sehingga Saya yang diminta Untuk Mewakili Dalam Menyampaikan Materi Pemindahan Kebegawaian Sebelumnya Mohon izin Bapak Ibu Karena saya berada Di ruangan Pusiklah Jadi saya menggunakan Masker Maskernya Tidak Saya lepas Karena Sesuai dengan Protokos kesehatan Berada di Area kantor Kita harus Menggunakan Masker Baik Terkait Mengenai Pembinaan Kebegawaian Yang akan Bapak Ibu Lakukan Selama proses Mentoring Nanti Saya hanya Membaris Bawahi Kembali Hal-hal Yang telah Pak Karo Kumpul Kumpul SDM Pak Yusuf Jadi Telah Sampaikan Pada saat Pembukaan Di kelas Sel kemarin Baik Sebelum Melakukan Proses Mentoring Ada Beberapa Hal Yang Bapak Ibu Atau Kita Semua Perusadari Bahwa Usia Adik-adik CPNS Ini Memang Berbeda Jauh Dengan Generasi Kita Ini Adik Gambaran Dasar Gambaran Kasar Mengenai Data SDM Atau Demografi Di BMKG Dengan Data Terakhir Di 2019 Di Pertengahan 2020 Sudah Ada Data Terbaru Namun Tidak Lalu Banyak Perubahannya Adik-adik Yang CPNS Ini Yang Bapak Ibu Mentoring Atau Disitu Sebagai Menti Ini Ini Akan Ada Di Generasi Z Yaitu Kelahiran Tahun 1995 Hingga 2015 Bahkan Sudah Ada Sebutannya Lagi Sebetulnya Untuk Di Generasi Yang Lahir Di Tahun 2015 Hingga Sekarang Nah Dari Ini Yang Usianya Sekitar 22 Tahun Seharusnya Itu Berarti Di Generasi Z Jumlahnya Memang Baru 9% Namun Ini Akan Terus Bertambah Seiring Berjalanannya Waktu Dan Generasi Z Ini Berbeda Dengan Generasi Milenial Generasi Milenial Ini Masih Bisa Merasakan Surat-suratan Masih Menggunakan Apa Namanya Kertas Tapi Generasi Z Ini Di Tahun 1995 Lahir Ini Maka Ini Adalah Generasi Yang Bahkan Masuk SMP Saja Sudah Memegang Mungkin iPhone Android Samsung Dan Seterusnya Nanti akan Ada Penjelasannya Lebih Lanjut Di Bagian Belakang Presentasinya Ini Hal Yang Perhatikan Oleh Bapak Ibu Sekalian Dan Kita Semua Masuk Saya Juga Bahwa Adik 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 Atau Rekan Rekan Kerja Yang Memang Ketika Sejak Sekolah Di Bank SMP Kemungkinan Sudah Mengenal Teknologi Informasi Berbeda Dengan Kita Atau Bahkan Dengan Saya Sediri Saya Mengenal Teknologi Informasi Itu Di Usia Mendelang Masuk Kuliah Baru Menggunakan Benar-benar Internet Dan Teknologi Ini Yang Perhatikan Ini Membentuk Karakter Pegawai Yang Berbeda Jadi Apabila Memang Nanti Akan Ada Kesulitan Komunikasi Itu Memang Karakternya Berbeda Nah Ini adalah Generasi Z Kelahiran Tahun 2005 Hingga Tahun 2010 Yang Menurut Beberapa Studi Menyebutkan Memang Lebih Bersifat Visual Kemudian Lebih Senang Menonton Streaming Dibanding Bioskop Lebih Terbuka Pikirannya Lebih Cepat Tentu Genera Kerja Lebih Fasing Teknologi Dan Katanya 46% Ingin Punya Usaha Sendiri Namun Sepertinya Yang BKG Sisanya Yang Sekitar 60% Ini Yang Memang Berada Di BKG Jadi PNS Ini Belajar Belajar Generasi Lebih Menyukai Format Audio Visual Makanya Mereka Lebih Senang Menggunakan Online Semacam Ini Ini adalah Smart ASN 2024 Ini Bukan Hanya Di BMKG Namun Ini Seluruh ASN Ini Adalah Rancangan Dari Kementerian Pan RB Yang Memang Mewasibkan Seluruh ASN Di Seluruh Kementerian Lembaga Dan Pemerintah Daerah Setiap ASN Itu Memiliki Ketujuh Hal Kedelapan Hal Ini Mulai Integritas Nasionalisme Profesionalisme Wawasan Global Dan Seterusnya Hingga Hospitality Tiga Hal Yang Paling Mendasar Nanti Akan Kita Lelaskan Lampir 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 Ini Yang Menjadi Ranah Dari Pembinaan Pemegawaian Saya tidak Membahas Mengenai Aturan Aturan Kuntangan Yang Ludih Mendetail Namun Dalam Proses Mentoring Bapak Ibu Nanti Terhadap Rekan-rekan CPNS Ini Mohon Dipastikan Dalam Setiap Kegiatan Setiap Pelaksanaan Proses Mentoring Yang Dibasihkan oleh Pak Karna Dan Pak Andi Ada Hal-hal Yang Menyangkut Mengenai Integritas Nasionalisme Dan Profesionalisme Ini Menyangkut Pula Yang Paling Terasa Sekarang Berupa Etika ASN Di Media Sosial Ini Sejak Beberapa Tahun Terakhir Di Bagian SDM Maupun Di Biro Umum SDM Menikapi Ada Kondisi-kondisi Yang kami Harus Turun Tangan Langsung Termasuk Ke Beberapa Daerah Karena Ada Beberapa ASN Yang Memang Tersangka Beberapa Hal Terkait Dengan Media Sosialnya Terutama Sepengetahuan Saya Sepengetahuan Kami Salah Satunya Pada Akhir Tahun Nanti Di 2020 Akan Ada Pelaksanaan Pilkada Langsung Pilkada Pemilihan Kepala Daerah Kalau tidak Salah Disputar Bulan September Awal Nah Perkaca Dari Pelaksanaan Pemilu Di Beberapa Waktu Lalu Akan Ramai Sekali Kegiatan Kegiatan Kampanye Dan Yang Semacamnya Yang Terkait Dengan Di Media Sosial Hal 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 Ini Kemarin Sudah Dikankan Oleh Kabupan SDN Bu Ajeng Dan Bapak Yosef Pada Saat Diklacar Bukan Diklacar Jadi Pakal Rekan TPN Sudah Mengetahui Beberapa Larangannya Namun Secara Umum Mohon Pada Saat Nanti Di Saat Bapak Ibu Melakukan Proses Mentoring Disampaikan Atau Diklacar Bahwa Etika ASN Tidak Hanya Ketika Memakai Baju Seragam PMKG Atau Ketika Berada Di Kantor Namun Juga Bahwa Mereka Punya Etika Yang Harus Tetap Dipatuhi Sebagai ASN Bahkan Ketika Ada Di Media Sosial Mereka Di Media Sosial Pribadi Bukan Hanya Media Sosial Milik UPT Ini Sudah Terkeluang Di Sorate Dalam Merekan Nomor 137 Tahun 2018 Sudah Saya Kopikan Ke Pak Andi Untuk Dimasukkan Ke Google Drive Yang Tadi Bisa Melihat Di sana Untuk Membaca Lebih Lanjut Ini Termasuk Penyebar Luasan Informasi Penyebar Luasan Informasi Media Sosial Ini Tidak Hanya Di Twitter Masing-masing Bahkan Mulai Dari Status WhatsApp Telegram Instagram Twitter Yang Paling Banyak Memang Ada Dari Laporan Dari Facebook Kemudian Youtube Mohon Diperhatikan Mohon Diingatkan Kembali Karena mereka Yang tadi Sudah Kita Bahas Di Awal Generasi Z Adalah Generasi Yang Cepat Sekali Menggunakan Handphone Jarinya Lebih Cepat Dibandingkan Mungkin Ketika Berbicara Langsung Jarinya Lebih Cepat Bahkan Yang Dimaksud Dengan SMN Pan Ini Bukan Hanya Membuat Konten Tapi Membuat Meng-like Meng-asih Tombol Jempol Like Kasih Love Kemudian Bahkan Merit Atau Hanya Mengunggah Namanya Capupan Dari SEU Jadi Lebih Baik Tidak Perlu Menampilkan Apapun Yang Terkait Dengan Politik Ataupun Punca Berbau Jadi Inilah Yang Perlu Diperhatikan Mohon Perlu Diingatkan Karena Adek-adek Ini adalah CPNS Yang memang Sangat Hidupnya Adalah Di Dunia Digital Mereka Sangat Aktif Di Media Sosial Ini Kemarin Yang Sudah Disampaikan Kepada Adek-adek CPNS Pada Pemukaan Diklacar Sebelah Kepada KPM Menekankan Harus Berhati-hati Terhadap Penggunaan Media Sosial Mohon Nanti Selama Proses Habituasi Ini Sesuai Dengan Prosedur Yang Dilacokkan Oleh Bapak Ibu Juga Kembali Mengingatkan Terlebih Terus Menyampaikan Ada Mengunggah Foto Di Instagram Jadi Mohon Dengan Demikian Sekaligus Bisa Memantau Rekan-rekan CPNS Ini Secara khusus Maupun Rekan-rekan CPNS Yang Umum Yang Lain Bahwa Kita Selaku ASN Ada Batasan-batasan Di media Sosial Yang Wajib Kita Jaga Bahwa Kita Bersifat Netral Tidak Memilih Salah Haku Politik Apapun Yang Terekspos Kemudian Tidak Boleh Menyebabkan Informasi Bersifat Hoax Atau Yang Mengandung Diskriminasi Dan Unsur Secara Lainnya Saya Rafa Seperti ini Saja Nanti Kita Masuk Ke Sesi Diskusi Yang Lebih Angat Supaya Bapak Ibu Bisa Berdiskusi Dengan Kami Dengan Saya Dengan Pak Katnan Atau Dengan Pak Andi Mengenai Proses Mentoring Terima kasih Saya Kembalikan Ke Rony Selaku Moderator Terima Terima kasih Pak Rony Atas Pak Perkualannya Yang Tingkat Padat Baik Bapak Ibu Kita Masuk Ke Sesi Diskusi Tentang Sosialisasi PKTBT Ini Baik Dari Apa Dari Pemulian Pertama Terdua Ketiga Mungkin Bapak Ibu Memiliki Pertanyaan Berkait Materi Hari Ini Bisa Langsung PSN Ataupun Langsung Anir Pertanyaan Oke Baik Pak Terima kasih Ya Dari Balai Lima Silahkan Pak Saya Tertarik Tadi Yang Terakhir Paparan Terakhir Memang Adik-adik Kita Ini Kalau Ditempatkan Di Daerah Dengan Adanya Media Sosial Sekarang Ini Banyak Yang Terjadi Apa Mungkin Salah Dia Salah Persepsi Kali Terkait Dengan Penggunaan Media Sosial Yang Seharusnya Seperti Apa Kemudian Dia Bawa Hal-hal Yang Kurang Pas Di Media Sosial Mungkin Bisakah Peran Diklat Yang Latsar Sekarang Terkait Dengan Perilaku Karena Saya Tahu Bahwa Setiap Kali Kita Di Assessment Itu Ada Yang Namanya Perilaku Sosial Kultural Itu Sangat Penting Disitu Jadi Itu Kita Bisa Bedah Teman-teman Yang Tadi Itu Loh Adik-adik Kita Biar Kita Berikan Wawasan Dia Bahwa Perilaku Kita Sebetulnya Itu Seperti Ini Kalau Sebagai Seorang ASN Artinya Bebas Dari Semua Kemudian Kita Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi Yang Sesuai Dengan Yang Diamanatkan Oleh Pimpinan Terhadap Tidak Jadi Saya Mohon Di Latsar Ini Tidak Hanya Pengembangan Secara Profesional Yang Bapak Ibu Sampaikan Tapi Berangkali Ada materi Tentang Perilaku Yang Nantinya Bisa Merubah Kebiasaan Dia Seperti Yang Tadi Pak Kat Habits Kebiasaan Kan Bisa Saja Dipengaruhi Oleh Lingkungan Sekitar Teman-teman Dan Lain Sebagainya Itu Yang Mungkin Bisa Diberikan Kepada Adik-adik Kita Demikian Terima kasih Baik Terima kasih Pak Petrus Mungkin Kita Tampung Untuk Sesi Pertanyaan Tiga Pertanyaan Ya Bapak Ibu Mungkin Ada Lagi Pertanyaan Dari Ibu Pertanyaan Siap Mas Roni Siap Pak Edison Pak Siapa Pak Tekad Ya Siap Silakan Pak Tekad Mudah-mudahan Ada Ini Pak Ada Apa namanya Itu Dalam Aktualisasi Itu Ada Kelangsungan Gitu Kelangsungan Aktualisasi Itu Jangan Sampai Hanya Waktu Pacar Setelah Itu Berhenti Yang pertama Ini Untuk Pak Andi Terkait Dengan Kegiatan Aktualisasi Dan Habituasi Ini Pak Kami Di Balai Sini Memiliki Tiga Orang CPNS Yang Akan Mengikuti PKTBT Pada Gelombang Kedua Mereka Berasal Dari Jurusan Instrumentasi Apakah Di Dalam Penyusunan Perencanaan Substansi Kegiatan Tersebut Sudah Disediakan Template Dari Pusdiklat Atau dari Kedepijan Teknis Ataukah Dari Balai Atau UPT Yang Menentukan Misalnya Untuk Kegiatan Teknis Seorang Teknisi Dia harus Memiliki Kompetensi Terkait Dengan Alat Misalnya Kemudian Pembelian Proses Secara Kerja Metode Kemudian Proses Pemeliharaan Dan Kalibrasi Apakah Memang Ini Sudah Ditentukan Templatenya Ataukah Memang Dari UPT Yang Menentukan Kemudian Yang Kedua Kepada Pak Katnan Itu Di Dalam Kualifikasi Kelulusan Disebutkan Bahwa Jika Berturut Artinya Secara Kumulatif Yang Bersangkutan Tidak Bisa Hadir Maka Diputuskan Yang Bersangkutan Tidak Lulus Nah Jika Terjadi Kedahan Force Major Misalnya Yang Bersangkutan Sakit Apa Kriterianya Bagaimana Jika Yang Bersangkutan Sakit Dan Diperkuat Oleh Surat Dokter Apakah Memang Masuk Kedalam Kriteria Tersebut Dan Ini Mohon Juga Pencerahan Dari Terima kasih Pak Itu saja Terima kasih Baik Pak Bapak Untuk Sesi Pertanya Sesi Pertanya Kita Mungkin Untuk Pertanya Dari Pak Petrus Mengenai Perilaku Dan Dari Pak Tekad Bagaimana Kelangsungan Dari Perhatian Apakah Hanya Sebatas Kita Tentasar Aja Apa Nanti Ada Kelangsungan Proses Monitoringnya Dan Yang Ketiga Dari Pak Edison Bertanya Akutasi Dan Habituasi Apakah Ada Template Dan Juga Mengenai Kualifikasi Kelulusan Apakah Nanti Ketika Ada First Major Itu Masih Ada Tenggang Apa Istilahnya Masih Bisa Dimafahkan Atau Ada Apa Cara Penjelasannya Baik Untuk Petanya-tanya Mungkin Dari Pak Petrus Bisa Bapak Andi Atau Pak Rudi Mengenai Perilaku Ya Pak Andi Suaranya Kedengeran Pak Andi Memang Generasinya Agak Berbeda Pak Kalau Dulu Memang Kita Apa Namanya Dengan Generasi Y Dan Generasi Sekarang Ini Generasi Z Dan Perilaku Mereka Juga Agak Berbeda Nanti Akan Ditambahkan Oleh Pak Rudi Nah Dimana Sosiokultural Terkait Perilaku ASN Ini Ini Juga Belum Pernah Kita Dapatkan Secara Ibaratnya Dari Sekolah SD SMP SMA Bahkan Sampai Dengan Tingkat Kuliah Rata-rata Substantif Saja Nah Untuk Itu Kita Perlu Apa Namanya Memberikan Motivasi Kepada Adik-adik Kita Nanti Terkait Dengan Perilaku Nah Kalau Terkait Dengan Kegiatan Kita Bagaimana Dengan Perilaku Pak Nah Justru Dengan Diklatsar Ini Ini Berdasarkan Model Evaluasi Yang kita Lakukan Itu Dikembangkan Oleh Modelnya Kikpatrik Kalau Bapak Ibu Pernah Belajar Dengan Evaluasi Pembelajaran Model Kikpatrik Ini Yang pertama Adalah Terdiri Dari Empat Level Yang Level Pertama Adalah Level Dari Reaction Reaction Adalah Bagaimana Di Pembelajaran Di Kami Di Tempat Kami Kemudian Kedua Level Learning Bagaimana Pembelajarannya Yang bersangkutan Terhadap Studi Yang Ada Di Pelatihan Ini Kemudian Tadi Bisa Menjawab Juga Dengan Level Yang Ketiga Yaitu Behavior Bagaimana Kita Membentuk Tingkah Perilaku Nah Ini Juga Disinggung Tingkah Perilaku Ini Rupanya Tidak Bisa Pusiklat BMKG Sendiri Atau Biro Umum Dan SDM Tidak Lepas Dari Peran Dari Bapak Ibu Yang Hebat Yaitu Para Mentor Nah Para Mentor Ini Kalau Dalam Konsep Corporate University Adalah Memiliki Peran Penting Sebagai Mentor Dan Coaching Terhadap Binaannya Atau Menti Kalau kita Menyebut Atau Anak Buah Atau Peserta Latsar Nah Behavior Inilah Yang Kita Coba Bersama Sama Nah Justru Dengan Adanya Sosialisasi Dan Diskusi Ini adalah Bagaimana Persamaan Persepsi Kita Terhadap Penyelenggara Diklat Kemudian Dari Pembina Kepegawaian Kemudian Juga Dengan Bapak Ibu Sebagai Leader Atau Mentor Dari Seluruh Bahkan Tidak hanya Diterapkan Untuk Latsar CPNS Mungkin Seluruh Staff Sebenarnya Seperti itu Nah Behavior Ini ada Di level Tiga Perilaku Nah Kemudian Masukan Dari Pak Tekad Ini Juga Bagus Kalau Bisa Setelah Tidak Hanya Aktualisasi Tapi Bisa Diterapkan Juga Pada Saat Akhir Nah Nanti Kita Setelah Tahap Ini dilakukan Maka level Empat Ini adalah Result Dalam Model Kikpatrick Result Ini adalah Kami akan Meminta Apa namanya Kita punya Indikator Sejauh mana Ketermanfaatan Apa yang Peserta Yang telah Kita Didik Ini Di UPT Nah Itu adalah Result Artinya Terpakai Gak Benefit Bermanfaat Gak Outcome Tadak UPT Nah Itu Dari Level Empat Pas Evaluasi Jadi Setelah Dikelat Dilakukan Evaluasi Pada Saat Pembelajaran Dan Reaksinya Bagaimana Ininya Kemudian Saat Evaluasi Kita Kita Melakukan Penilaian Bagus Gak Setelah 6 Bulan Tadi Pak Tekad Belang 6 Bulan Lagi Itu Masih Jalan Gak Aktualisasinya Awalnya Bagus Kok 6 Bulan Gak Bagus Nah Ini Berarti Ada Yang Miss Nah Itu Kita Nilai Lagi Nah Kita Laporkan Ke Yang Punya SDM Yang Punyanya Pegawai Kita Laporkan Lagi Setelah Pasca Atau Kompetensi Teknis Tadi Yang Pak Edison Bilang Kompetensi Teknis Bidang Tugasnya Kemudian Kompetensi Umumnya Masuk Atau Tidak Itu Mungkin Menjawab Pertanyaan Pak Petrus Dan Pak Tekad Nah Kemudian Untuk Pak Edison Tadi Pak Kabbal 1 Terkait Dengan Aktualisasi Dan Habituasi Yang Memiliki Tiga Orang CPNS Jurusan Instrumentasi Apakah Sudah Disediakan Template Dari Kedeputan Atau KOPT Mohon Ijin Pak Saya Share Jadi Untuk Yang PKT BT Ini Templatenya Adalah Ada Perencanaan Ini Contoh Yang Kami Sampaikan Itu Ditetapkan Perencanaannya Oleh Kepala Balai Kalau Dalam Hal Ini Di Balai Atau Di UPT Masing-masing Ditempatkan Dia Diberi tugas Jobdesknya Apa Karena Nanti Orang Yang Instrumentasi Di Balai Belum Tentu Sama Dengan Instrumentasi Yang Ada Di UPT Atau Di Stasiun Geofisika Stasiun Klimat Stasiun MED Itu Tentu Akan Berbeda Jobdesknya Karena Ini Nanti Akan Terkait Dengan Jobdesk Yang Bersangkutan Maka Memang Harus Direncanakan Dan Disposisi Mungkin Kalau Misalnya Saya share Lagi Paparan Saya Tadi Ada Di Ini Kalau Misalnya Boleh Saya share Ini Saya share Ini Saya share Screen Kemudian Ada Di Ini Ini Coba Kita Lihat Nah Ini Contoh Apa Namanya Kegiatan Yang Keliatan Gak Bapak Ibu Keliatan Ya Nah Keliatan Nah Ini Contoh Misalnya Substansi Teknis Kepada Yang Bersangkutan Disini Ada Dua Substansi Umum Itu Yang Peraturan Perundang-undangan Yang Ini Nanti Bisa Di Download Tadi Udah Google Drive Itu Bisa Di Download Terkait Dengan Peraturan Peraturannya Apa Aja Supaya Mereka Memahami Dan Ini Bukutnya 60% Bagaimana Dengan Substansi Teknis Nah Ini Nanti Kita Menentukan Perencanaannya Dari Masing-masing UPT Sesuai Dengan Bidang Tugas Masing-masing Karena Pemberian Tugas Masing-masing Job Description Adalah Pemenang Dari Kepala UPT Dan Pimpinan Pimpinan Di Unit Kerja Tersebut Kepada Yang Bersangkutan Nah Ini Disesuaikan Dengan Tugas Pekerjaan Sehari-hari Nah Nah Ini Adalah Contoh Pak Ibu Perencanaan Yang Tadi Yang Saya Sampaikan Di Sini Adalah Satu Kompetensinya Apa Aktivitasnya Apa Kemudian Minggu Satu Apa Minggu Dua Apa Minggu Tiga Apa Dan Ini Kita Sudah Memberikan Contoh Ini Contoh Dari Tahun Lalu Tahun Lalu Yang Perencanaan Substansi Teknis Nanti Ini DSK Kepada Yang Bersangkutan Untuk Melakukan Substansi Teknis Bidang Tugas Dan Ini Kita Tanda Tangani Selaku Kepala UPT Saya Kira Itu Pak Ibu Ya Itu Mudah-mudahan Menjawab Pertanyaan Kemudian Saya Kira Itu Untuk Yang Kumulatif Mungkin Pak Katan Menjelaskan Barangkali Dan Pak Rudy Menambahkan Yang Sosio Kultural Dan Yang Papit Pertanyaan Bagus Kali Pak Terkait Dengan Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Anak-anak Di adik CPNS Ini Memang Tidak dapat Dipungkiri Bahwa Rekat-rekat CPNS Yang Baru Ini Memang Sangat Antusias Dengan Penggunaan Media Sosial Mereka Masing-masing Mengenai Pelatihan Perlakunya Pengubahan Perlakunya Betul Pak Ada yang Namanya Kompetensi Sosial Kultural Yang Memang Setiap Asesmen Selalu Kita Cek Mengenai Penggunaan Perlaku Mereka Tidak Hanya Perlaku Yang Nyata Sehari-hari Namun Juga Di Media Sosial Bahkan Beberapa Kali Tugas Saya Juga Di Perencanaan Pengobahan SDM Dalam Rekomendasian Untuk Menjadi Kepala ULP Saya Diminta Tim kami Diminta Untuk Melakukan Penelupan Rekam Jejak Oleh Kepala Tidak Sosial Salah Satunya Adalah Mengecek Media Sosial Masing-masing Orang Yang Ingin Dicalongkan Menjadi Kepala ULP Nah Terkait Dengan Perubahan Perlagunya Saya Rasa Tadi Dari Sampaikan Di Dalam Pelaksanaan Pelatihan Atau Dikakar Ada Yang Namanya Aneka Saya Ingat N Yang Pertama Beri Terny Tari Pak Tanya Pumulo sendiri menyampaikan pada pengelola kepegawaian di Kementerian dan Lembaga bahwa nasionalisme bagi ASN itu harga mati, tidak boleh berubah sama sekali. Salah satunya adalah yang menjadi sorotan adalah penggunaan media sosial bagi para ASN. Jangan sampai tersangkut ke hal-hal yang mempertanyakan ideologi dan seterusnya. Itu yang kadang-kadang kalau di kehidupan sehari-hari masih upacara, masih menggunakan seraga dan seterusnya. Tapi di media sosial, memang ada yang terplesa di sana. Dan betul tadi memang kami di Pusiklat hanya bisa menjadikan dasar, di SDM hanya bisa proses pengawasan. Namun yang sehari-hari melihat dan mengamati adalah Bapak-Ibu sekalian. Saya yakin Bapak-Ibu, Kepala Stasiun, mungkin Kepala Balai juga, pasti memiliki nomor, paling tidak nomor ponsel, nomor handphone, nomor WhatsApp dari para pegawainya, termasuk dari CPNS ini. Mungkin bisa sesekali, tidak harus setiap saat Pak, mungkin bisa sekali dicek, dilihat status WhatsAppnya mungkin seperti apa. Kalau pernah terlihat, biasanya rekan-rekan ini akun Facebooknya memfollow atau mengikuti Facebook dari UPT Stasiun masing-masing. Mungkin bisa dilihat biasanya apa yang dilihat oleh adik-adik ini dan seterusnya. Jadi jangan sampai nanti akan muncul malah yang datang Kabak STM sendiri. Kalau itu sudah terjadi, maka ada hal yang terlepas dari pembinaan kita bersama. Jadi mulai dari yang terdekat, dari Bapak-Ibu sekalian. Termasuk tadi sudah disampaikan, kalau tidak salah Pak Karnat menyampaikan peran mentor adalah sebagai sahabat ya Pak Karnat ya? Ada sebagai sahabat juga. Ada orang tua juga kalau tidak salah. Jadi mohon izin Bapak-Ibu sekalian sebagai orang tua, sebagai sahabat rekan-rekan CPNS yang baru ini, bisa menjadi sahabat. Paling tidak bisa menyampaikan beberapa hal. Jangan sampai terpleset. Tahun nanti di media sosial, kalau di media sosial sudah terpleset itu sudah hubungannya tidak hanya dengan bagian SDM Pak, tapi kadang-kadang kami juga dapat sentilan dari instansi yang lain yang lebih berwenang lagi. Nah itu sudah kami kesulitan kalau terkait dengan media sosial. Tapi nanti Pustika sudah memberikan dasar Pak kepada adik-adik CPNS dengan konsep aneka, kompabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti-korupsi itu semua sudah ada dasarnya. Saya mohon untuk pengaplikasiannya, habituasinya sesuai dengan yang tadi disampaikan Pak Karna dan Pak Andi. Bapak itu bisa memonitor bahwa rekan-rekan CPNS ini ada di CPNS melakukannya tidak hanya di dunia nyata, namun di media sosial masing-masing juga. Begitu Pak Petrus. Kemudian itu Pak Tekad dari Kalimarawe, kalau tidak salah, mengenai apakah dari aktualisasi ini bisa berlanjut. Betul sekali tadi Pak Andi sudah menyampaikan. Setelah aktualisasi ini, adik-adik ini kan, rekan-rekan CPNS ini akan menjadi PMG, pejabat fungsional PMG. Kalau tidak salah, sudah dikat fungsional ya Pak Andi? Sudah belum yang ini? Belum ini. Belum. Belum ya? Belum orang ini? Belum. Nanti setelah diangkat. Belum. Belum ya? Belum. Belum, karena masih CPNS ya. Kedepannya kan akan disesuai dengan surat kami, surat dari SDM ke Kementan, adik-adik ini akan menjadi PMG. Oleh karena itu, aktualisasi ini sebetulnya nanti akan berlanjut ketika yang bersama-sama menjadi PMG. Ketika nanti setiap semesternya ada pengumpulan, angka kredit, dan seterusnya. Tadi sudah disampaikan pula di tayangannya, presentasinya Pak Andi dan Pak Karnan dalam melakukan proses mentoring, ada, sebaiknya ada core problem. Tadi saya lupa Pak Karnan atau Pak Andi yang menyampaikan. Ada core issue, ada core problem. Entah mengenai, apa namanya, whole of government, atau terkait dengan manajemen pelayanan publiknya. Dan itu memang nanti akan dijadikan kegiatan-kegiatan yang adik-adik CPNS ini bisa lanjutkan secara rutin dalam menaikkan jenjang jabatan dan takat mereka sebagai PMG. Jadi sebetulnya memang betul sekali. Jadi Pak Karnan atau Pak Andi yang menyampaikan, sebaiknya bukan diadakan masalahnya, tapi memang masalah real yang memang terjadi di kulit kerja Bapak Ibu. Apakah terkait dengan SOP, terkait dengan pelayanan publik, apabila ingin meningkatkan satu pelayanan, silakan bisa dipergunakan rekan-rekan CPNS ini. Itu yang bisa diungkap, dinaikkan sebagai proses untuk habituasinya. Nanti adik-adik ini, rekan-rekan CPNS, bisa melanjutkan ketika sudah menjadi PNS, menjadi CS-PMG. Termasuk pula memang di salah satu poin kompetensi, menurut Permen Pantiga 8 2017, salah satu poin kompetensi yang wajib dimiliki ASN adalah memiliki orientasi hasil dan pelayanan publik yang tinggi. Sehingga dimulai dari yang sekarang, ini memang Pusciklet baik sekali, membantu SDM. Jadi kalau saya sebagai SSR hanya menilai apakah sudah memiliki kompetensi atau belum, maka Pusciklet sudah memberikan dasar-dasarnya, melalui bagaimana mengungkapkan permasalahan, bagaimana melakukan perbaikannya, dan seterusnya dengan bantuan tentunya Bapak Ibu sebagai mentor di unit percaya masing-masing. Saya rasa seperti itu untuk Pak Petrus dan Pak Tekad. Untuk Pak Edison, ini lebih kepada Pak Kahnan dan Pak Andi tadi sudah menyampaikan. Terima kasih, Mas Roni. Silahkan. Terima kasih, Pak Rudy, atas penjelasannya yang jelas sekali ya. Mungkin Pak Kahnan bisa menambahkan, Pak, untuk pertanyaan Pak Edison, mengenai template dari aktualisasi dan habituasi dan juga kualitasi kelulusan ketika ada first major, Pak. Ya, terima kasih, Pak Roni. Saya coba sedikit, saya tambahkan dari mulai Pak Kabal 5, Pak Petrus. Kemudian bisa melangkapi, Pak Petrus. Ya, Pak Petrus, kami meyakini betul bahwa sumber sikap dan perilaku seseorang itu adalah bagaimana pensetnya itu, Pak. Nah, sehingga kalau pensetnya baik atau pola pikirnya baik, maka perilaku-nya juga akan mengikuti baik juga. Oleh karena itu, dalam proses pelatihan kali ini, kami memang sudah terintegrasi, Pak. Jadi kami menggabungkan, apa namanya, materi itu. Kalau dulu ikut di klub prajabatnya itu adalah belajar teori, duduk, kemudian ngantuk, beranggali, kemudian setelah itu lulus dengan baik, kemudian dapat sertifikat. Kalau di klub kali ini tidak, Pak. Jadi pola pikirnya kami sasar, kami berikan bekal-bekal yang mumpuni, kami berikan, ada agenda bila negara, ada anekan nilai dasar, ada agenda nilai dasar, anekan tadi. Dan harapannya adalah mereka punya mindset, pola pikir yang baik sebagai seorang SN. Dan setelah itu kami juga berikan tempat untuk mengaktualisasikan atau membuat pola pikir itu menjadi habit dalam proses habituasi. Sehingga mudah-mudahan dari dua proses ini, Pak, kita sasar pola pikirnya, kita habitnya, kita perbaiki, sehingga karakternya menjadi lebih baik dan menjadi seorang SN yang profesional, yang punya karakter yang dirasih oleh nilai dasar tadi, Pak Petrus. Dan mudah-mudahan itu sesuai dengan harapan kita, Pak Petrus. Dan bisa menjadi andalan kita untuk pegawai baru, untuk mendril mereka sehingga menjadi SN yang kita inginkan. Kemudian untuk Pak Tekan, Pak Tekan betul, Pak. Jadi setelah enam bulan, biasanya kami sering melakukan evolusi pasca di Kelant. Tapi memang untuk yang lansirnya belum sempat kita lakukan, Pak Tekan. Nah, dalam konteks tadi sudah disinggung oleh Pak Andi bahwa kami memang sedang bertransformasi menjadi korporat universiti, Pak Tekan. Dan salah satu poin penting dari korporat universiti atau BMKG korporat universiti itu adalah bagaimana kami mengukur rotinya, atau return of training investment. Dan apa namanya, ya terserah kami sampai hari ini, sering kami dikatakan sebagai pusat tempat kosektor, Pak. Jadi tukang menghabisin uang. Tapi hasilnya belum tentu kelihatan begitu. Mendidik SDM saya kira beda dengan membeli peralatan meteorologi atau klimatologi. Kalau beli alat langsung ketahuan wujudnya. Kalau kami, pendidik ASN, pendidik mereka teknis, dan seterusnya, kami tidak kelihatan, Pak Tekan. Sehingga ini belum pernah, ini perlu banget kami ukur begitu. Bagaimana uang yang... Sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah nyata sekali terlihat, termaktub dalam peraturan itu bahwa kalau 9 sesi peserta tidak ikut, atau selama 27 jam pelajaran, atau kalau harinya selama 3 hari berturut-turut tidak ikut pelatihan itu, maka langsung kita hukurkan di tengah jalan. Oleh karena itu, ini menjadi perhatian kita, dan untuk kondisi ini kami akan sakit terus, Pak. Tapi kalau ada kondisi force measure yang bersangkutan sakit, dan sebagainya, kami ada kebijakan, dan sebetulnya kami... Kemenangan dari kapustika kami, tentunya setelah kami evaluasi, kami lihat, kami pertimbangkan, kami akan ada kebijakan, dan kami selalu melakukan itu, Pak. Ya, ada yang sakit, ada yang hamil, kami akan berikan waktu lagi, berikan kesempatan untuk mengulang untuk seminarnya, entah itu ujiannya, dan seterusnya. Tapi kalau dengan kondisi saat ini, sebenarnya lebih mudah, Pak Kabar, Pak Edison. Jadi, dengan mengikuti secara online dikiranya, seharusnya alasan itu entah sambil tiduran, kalau sakit begitu, entah sambil di rumah sakit, sambil mengikuti pakai handphone, hadir, saya kira enggak ada masalah. Nanti kalaupun seminar pun, kalaupun tidak bisa secara klasikal, kita bisa lakukan secara online. Jadi, dengan situasi seperti ini, dengan kita pemeriksaan via online, via akone sincronus, hambatan tadi nampaknya akan semakin berkurang, Pak Edison. Tapi kalaupun itu terjadi, yang bersangkutan tidak bisa mengikuti secara online, kami akan beri kesempatan, terutama untuk ujiannya, Pak. Ujian sebenarnya, rancangan proposal, dan ujian akhirnya. Untuk ujian, saya kira untuk pelatihan, mudah-mudahan sih dengan hadir, via online itu, teman-teman serta kita anggap sebagai mengikuti dikiranya secara langsung. Sekiranya itu, Pak Edison, kita ada kemampuan dan kebijakan, dan mudah-mudahan kita bisa akomodir, kalau seandainya memang kondisinya fresh measure seperti yang Bapak sebutkan tadi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin Pak Kapus ada tambahan, Pak. Silahkan, Pak. Oke, mohon nimbrung nih sedikit. Baik, terima kasih tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak... Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya ikut-ikutan di sayap kiri, ya sayap kiri lah, yang jeleknya adalah sayap kiri atau yang melenceng-lenceng lah. Terus yang kedua terkait narkoba, jadi itu. Dan yang ketiga terkait dengan korupsi. Sebetulnya, jadi untuk teman-teman untuk dikacar ini sudah tercakup semua di dalam kegiatan pelajaran agenda nilai dasar PNS dan juga sikap relaku biaya negara. Tetapi ini nantinya adalah akan, walaupun kita sudah ajarin atau kita sudah terangkan segala macam itu kembali kepada diri masing-masing dari orangnya. Intinya dari itu. Tapi memang untuk pencegahan awal, disitulah kami sudah mendidiknya. Nah, untuk tingkat selanjutnya adalah disini seperti diamanahkan oleh pimpinan bahwa para pimpinan di daerah atau KOPT atau dimanapun mungkin kepala bidang di pusat dan lain sebagainya, itu tetap harus mewaspadai, harus mewaspadai kepada anak buahnya atau mungkin diri kita sendiri, diri kita sendiri dan juga kepada bawahnya. Dalam arti, ada kira-kira gelagatnya ini anak biasanya begini, kok nggak sekarang begitu, begini. Nah, itu perlu kita curgai, kita perlu pendekatan, sehingga jangan sampai terjerat ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti, ya itulah, apa-apa, menantang NKRI, kemudian narkoba, komun korupsi. Itu yang terlalu didengung-dengungan oleh, terutama oleh ibu KPMKG. Itu wanti-wanti-wanti juga jadi para KOPT untuk segera. Istilahnya, mengawasi para anak buahnya supaya jangan terjerat ke hal-hal yang negatif. Ibu juga berpesan ke kami untuk dikat PIM, dikat PIM 3 maupun dikat PIM 4 juga harus ditambahkan terkait hal tersebut. Saya bilang, insya Allah, bu, akan kami laksanakan untuk kegiatan-kegiatan menjaga agar para KOPT ataupun Kala Bidang atau KASUMBIN untuk bisa, artinya, mewaspadai para anak buahnya. Intinya adalah itu. Tapi dengan permohonan maaf juga bahwa tahun ini kami untuk PKA maupun PKP atau dikat PIM 3, dikat PIM 4, untuk tahun ini kami tidak adakan dulu karena satu, anggarannya adalah terpotong untuk COVID-19 dan juga kami masih menunggu kejelasan, kejelasan organisasi atau restrukturisasi, eselonisasi itu. Jadi, mudah-mudahan tahun depan kami sudah anggarkan lagi untuk teman-teman yang belum melaksanakan dikat PIM 3 atau dikat PIM 4. Terus yang terkait dengan yang tadi Pak Tekad sampaikan, bahwa ya silakan Pak, teman-teman untuk selalu dinilai hasil aktualisasinya gitu loh ya, aktualisasinya yang tertera di dalam seminar akhirnya itu, silakan untuk selalu dinilai oleh para KUPT atau pimpinannya untuk bisa, mungkin akhirnya nantinya bisa lari ke nilai-nilai di DP 2KP atau lain sebagainya. Itu sih sebetulnya silakan untuk, artinya tidak berhenti selama hanya pendidikan di pasar rendah. Silakan untuk berlanjut, untuk dinilai terkait apa-apa yang sudah dibuat di dalam rencana aktualisasinya itu. Dan terkait dengan pertanyaan dari Pak Kabal 1, Pak Edy, soalnya bahwa ya template kami istilahnya silakan, para KUPT, Kabal, atau pimpinan dari masing-masing untuk mengarahkan ini mau disuruh bikin apa sih, yang kira-kira bisa bermanfaat untuk tempatnya, atau untuk UPT-nya, atau misalkan di bidang dan sebagainya. Nah itu justru yang itu yang harus kami tunjukkan, jangan sampai hanya menuruti keinginan dari para pesertanya. Jadi harus bisa diarahkan, ini sebetulnya di stasiun toli-toli ini masih butuh terkait ini, silakan untuk menggali ini, silakan untuk menggali itu, silakan. Jadi itu yang kita harapkan justru tusulan atau ya istilahnya keinginan dari para KUPT ataupun dari para Kabal. Tetapi juga harus dipikirkan kira-kira ini selesai nggak sih dalam satu bulan untuk mengerjakan itu. Ya biar teman-teman juga nggak terlalu stres untuk pelaksanaan hal-hal tersebut. Dan yang terkait tadi yang lada yang sakit, ya memang aturan-aturan. Artinya tiga hari berturut-turut tidak masuk dalam arti membolos, itu memang kami akan langsung pilih. Artinya tidak luluskan. Tetapi kalau misalkan sakit ataupun hal yang memang bisa dipertanggungjawabkan, itu masih kami pertimbangkan. Seperti mungkin bisa saja ada remedial atau apalah, intinya adalah itu. Kami juga tidak, kalau yang bolos, oke lah. Kami sudah tidak minta ampun lagi, mohon maaf, intilahnya. Langsung kami, ya, tapi kalau misalkan sakit dan itu ada buktinya, dengan mungkin disertai informasi dari pimpinannya, mungkin bisa kami pertimbangan untuk bisa remedial. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Silakan Pak Roni. Terima kasih. Baik Pak Kapus, terima kasih Pak Kapus tambahannya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaan kedua, silakan Pak, kalau ada pertanyaan. Ini ibu-ibunya nggak ada ya? Ini Pak, ini dari Tarempa, Pak. Oke, dari Tarempa. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Pak Kapus Diklat, Pak Kabar Sampai Nima. Yang kami hormati, Pak Nitya, Narasumber, Bapak Ibu, Kepala UPT, seluruh yang adil kepada kesempatan ini yang kami hormati. Kami langsung saja, Pak, mungkin ke teknis pelaksanaan di KELAT, karena disini mungkin sedikit kami katakanlah mungkin nanti mentor yang bandel atau UPT yang bandel, karena kami lihat di tata pelaksanaan atau ketentuan pelaksanaan itu ada di nomor tiga, itu kepala peserta itu dibebaskan dari tugas kantor. Tapi suserang dengan SDM yang kami miliki sekarang ada puluh SDM, satu pun masih berada di Jakarta, tidak belum bisa pulang karena COVID-19. Dan juga kami harus melayani dua tempat, itu Bandara Mata, artinya kami hanya tujuh orang di kantor yang standby. Dan kalau dari lima CPNS yang kami miliki ini kami stok dari, katakan dari tugas kantor, artinya kantor kami bisa tutup, Pak. Jadi stasiun Meteo Tarempa bisa tutup, Pak. Dan kemudian tadi juga kami dengar dari penyampaian dari Pak Andi, itu ada kemungkinan ini nanti artinya dipanggil. Artinya nanti ada kemungkinan mereka untuk gelombang satu, empat orang dipanggil Keciteko, Jadi artinya nanti empat orang harus meninggalkan stasiun. Jadi kami nanti mohon arahan dari Pak Kapus, mungkin ada solusi yang tempat, apa yang bisa kami lakukan nantinya. Kemudian yang terakhir mungkin ini juga mungkin tidak begitu prinsip, hal komentor, itu katanya setiap satu orang menti itu satu komentor, tapi sesuatu mungkin kami tidak juga dapat memenuhi karena kekurangi stand. Mungkin itu saja Pak Kapus, mungkin mohon arahannya, yang khususnya terkait ada kemungkinan kalau kondisi kita membaik, artinya mereka nanti akan dipanggil ke On Campus untuk mengadakan seminar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi Bapak-Ibu untuk menangkapi tiga pertanyaan di sisi kedua ini. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, silakan mungkin Pak Kapus ingin menjawab pertanyaan dari Pak Munir Pak. Baik, terima kasih, mohon-mohon Pak Munir Pak dari Tarempa. Jadi memang gini Pak, memang kami di dalam kegiatan bulan itu dibebas tugaskan dari kegiatan rutin, karena memang ini adalah dari pagi sampai sore. Intinya adalah itu sih sebetulnya awalnya. Dari pagi sampai sore, jadi teman-teman itu memang full, full dalam arti dia standby di chat atau di Zoom. Zoom dari pertama ada sinkronus, maupun kan sinkronusnya pun kami masih dalam chat dan lain sebagainya, itu memang masih jalan. Tetapi memang kami silakan saja Pak, silahkan dalam arti, silakan kalau teman-teman ada yang memang sangat dibutuhkan seperti kurangnya, mungkin waktunya adalah pas, bukan waktu mereka di dalam, misalkan ini kan dari pagi sampai sore, jadi waktu yang kosongnya itu, atau mungkin pagi sebelum pelaksanaan diklat, ataupun sore setelah pelaksanaan diklat, kalau memang masih dibebantukan, silakan Pak. Sebetulnya gitu, jadi memang harusnya ada tenggang rasa antara peserta juga dengan OPT dan lain sebagainya. Karena, ya itulah, karena kami sistemnya online, sampai online-online, tetapi memang online-nya yang disampaikan oleh aturannya, karena kami, terus terang saja, tadi awalnya kami pengen menerapkan, misalkan satu hari 6JP, jadi 3JP-nya itu adalah kita esinkronos, tapi 3JP-nya unsinkronos, tapi tanda putih masih agak bebas, gitu loh. Tetapi ternyata ada istilahnya dari LAN maupun dari diklat yang lain, pus diklat yang lain, sebagi diklat yang lain, bahwa kita memang agak riskan kalau misalkan 6JP, 3 jam JP benar-benar sinkronos, ada buktinya, 3 jam berikutnya adalah menggunakan unsinkronosnya, tapi tanda bukti, takutnya tahun depan itu, ya kita juga nggak tahu, amit-amit sih, jangan sampai ada pertemuan BPK, ini pun cuma 3 jam, sekarang pelaksananya cuma dihitungnya 6 jam, nah itu, makanya kami belajarnya adalah masih, di dalam unsinkronos, mereka teman-teman itu melaksanakan tugas atau diskusi secara grup maupun nanti juga digumpulkan lagi untuk mengumpulkan dinas dan sebagainya. Jadi kami, ya istilahnya ada, kalau untuk UPT yang kekurangan benar-benar kekurangan tenaga, saya rasa mungkin bisa gajak obrol lah para pesertanya ini untuk bisa ya bantu-bantu lah untuk jangan sampai kosong-kosong benar tenaga di UPT tersebut, gitu. Saya juga nggak mau mengganggu kelancaran atau operasional dari stasiun tersebut. Kemudian yang kedua, seandainya, nah ini saya agak busing juga, memang ini ada 4, dari Tarempa ada 4, Pak ya. Ada Tarempa ada 4, kalau dipanggil semua itu ke Citeko, bukan, ya ke Citeko, pada session yang ke itu, ini berarti tinggal berapa orang, Pak, kalau misalkan 4-4nya itu dipanggil, semisal, ini semisal kalau keadaan normal, gitu. Kalau pertama ini 4, kita kan punya 5, Pak, yang satu teknisi itu belum dapat jadwal, jadi yang 4, pertama kalau dipanggil semua, berarti kita tinggal pegawai di kantor 5, Pak. 5 itu 2 pun itu harus stand by di mata, jadi ada 3, Pak. 3 termasuk UPT. Ya, oke. Jadi gini, Pak, sebetulnya memang nggak terlalu lama untuk klasikanya, kalau jadi ya, itu kan mereka hanya melakukan melakukan satu, melakukan api semangat bela negara selama 30 JP, jadi itu sekitar 2 hari lah. Mereka 2 hari, istirahat sehari, kemudian ujian sehari, ya sekitar 5 atau 6 hari, Pak, di Citeko-nya. Jadi nggak lama sih, insya Allah lah. Mudah-mudahan, ya kami juga mohon bantuannya KUPT untuk menyelenggarat apa istilahnya untuk bisa menghendal kegiatan UPT. Ya memang ini kami mohon maaf, ini kalau sampai ada 4 langsung ini. Saya juga memang kadang-kadang mengapa 4 langsung bisa dia ikut dalam satu lombang, karena biar dipanggilnya, jadi mentornya ada sekali, ada 4, jadi menurutnya tadinya adalah begitu. Nah, tetapi kalau kadang-kadang begini, ya itu Pak, saya mohon bantuannya aja. Kalau misalkan memang benar terjadi keadaan dilakukan secara klasikal, ya kami mohon izin sekitar 6 harian lah, Pak, untuk melakukan itu. Tentu, nggak, nggak lama. Nggak lama karena ini yang sudah dilakukan secara, mana, secara penilaiannya kan 30 harian kalau nggak salah sih. Jadi agak cukup lama, sehingga yang intunya yang kuasikan yang lama. Jadi mohon bantuannya aja. Itu aja semua, Pak, ya. Kamu Nir. Jadi mohon bantuannya aja. Terima kasih Pak Baik terima kasih Pak Kapus Atas penjelasannya Mungkin masih ada pertanyaan Untuk sesi terakhir ini Karena juga waktu sudah 19.12 ya Silahkan Pak Pak Tony ya Masalah ini Pak Yuli Pak Yuli ya Pak Yuli Pak Yuli dari G.A.W. Sorong Bukan sebuah pertanyaan Tetapi penyampaian Penyampaian terkait Dengan tugas tanggung jawab Sebagai mentor Dimana sebagai mentor Tertu perannya itu Dibutuhkan Untuk berkelanjutan Minimal Di dalam Kegiatan pasar ini Namun perlu kami Sampaikan bahwa Beberapa Waktu ke depan Kemungkinan saya Sudah off Nah Ini yang Mohon Dapat Menjadi perhatian Sehingga Nantinya Mentor dari Anak-anak Bidik kami Atau menti kami Di G.A.W. Sorong Tentu Harus dilanjutkan Kepada Penjabat definitif Yang berikutnya Itu saja Yang perlu Saya sampaikan Sehingga Tidak terjadi Kesalahan persepsi Bahwa Kenapa Ditinggalkan Tugas mentornya Ini perlu Saya sampaikan Memang Nama saja Salah Jadi Yang bisa Saya sampaikan Terima kasih Baik Pak Yuli Terima kasih Pak Yuli Atas penjelasannya Atau Dan semua yang lain Apakah Bisa menanggapi Yang lain saja Bisa kan Cukup Baik terima kasih Pak Silahkan Mas Andi Tadi saya Ada tamu Jadi tidak terlalu Konsens Saya Dari Stametsorong Halo Ayo Pak Ayo Pak Inder Mohon izin Menanggapi Apa yang disampaikan Pak Yuli Mohon maaf Per 1 Agustus Pak Yuli Mengaksanakan Purna Bugas Jadi Lepas Tahun jawab Di Kedinasan Tadi yang disampaikan Pak Yuli Saya hanya menawarkan saja Kalau ini kan Masa transisi Pak Apakah nanti Setelah Pak Yuli Ada penggantinya Langsung Itu aman Pak Tetapi kalau Misalnya belum ada Saya siap Pak Jadi mentor Mungkin ada Berapa orang Tapi Komentornya tetap Yang dari Sasun GAW Karena saya harus Jarak kantor kami Dengan GAW Cukup dekat Pak Jadi bisa di handle Kalau diizinkan Mohon maaf Pak Maman Pak Yuli Terima kasih Langsung aja Tadi Mas Yuli Sorry Berarti saya baru nyambung Soalnya tadi ada Gangguan Jadi kalau Pak Yuli Memang Mau Purna Bugas Sebenarnya Mas Wongli Cuma minta Purna Tugas Saja Pak Ya Purna Tugas Nanti akan Bisa dipegang Oleh Pak Indar Karena itu kan Pak Indar kan Masih sama-sama Disorong Saya kira Dan juga Sama-sama KUPT Bisa dipegang Dengan Mungkin bisa ada Asistennya Dari tempat Pak Yuli itu Untuk Membimbingnya Nanti Pak Indar Nanti Pak Indar Tenang Ada Menghandle Karena Kira juga ada Kementor Di stasiun Pak Saya Kami tunjuk Baik Terima kasih Terima kasih. 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 setiap itu, yang keseluruhan bisa ditugaskan untuk melakukan kegiatan sehari-hari selama memang tidak menggantung PR yang ada selama di Katara. Bahkan kalau lebih bagus lagi, kegiatan-kegiatan yang ditugaskan kepada adik-adik CPNS Jigit Lasari ini memang sesuai dengan atau sejalan dengan PR yang ada. Jadi disanalah memang fungsi kita sebagai mentor, bahwa kegiatan atau tugas yang dilakukan oleh adik-adik memang sesuai dengan hari-hari pelaksanaan atau PR dari dikacarnya. Sehingga alasan untuk melakukan presensi atau nanti ada uang makan misalkan itu bisa dilakukan. Saya kira tambahan saya dari kami seperti itu, silakan Pak Maman, Pak Kapus, jika ada lebih banyak yang lain. Terima kasih, Pak Rudy. Ya, sedikit aja, saya ingin tambahkan. Jadi memang kemarin-kemarin dari awal banyak sekali pertanyaan, memang ada beberapa yang menanyakan hal ini kepada kami, Ustiklat, memang tidak lewat saya, memang lewat teman-teman. Saya bilang, yaudah saya mikir-mikir gitu loh, mikir-mikir kalau sebulan ini CPNS seharinya berapa sih, itu kan uang makannya gitu kan, saya hitung-hitung. Hitung-hitung dipontong, main-main, agak gede juga ya, gitu loh kan, satu orang dalam satu bulan misalkan. Nah, jadi ini sih kami, ya apa ya, kebijakan aja sih memang, tapi memang akan diperlukan untuk sedikit, untuk ngasih sedikit kepada tim peserta itu adalah untuk pengganti, diantaranya adalah uang pulsa lah, pulsa internetnya mereka gitu loh. Tapi memang ini, mohon maaf, memang saya sudah sampaikan ke pesertanya, enggak, saya enggak janji, janji surga dulu gitu loh, janji surga dulu, cuma ini karena KOPT yaudahlah, saya akan sampaikan, kalau nanti teman-teman ini, ya enggak gede, terus serang aja enggak gede, kalau hitung-hitungannya mereka dapat sebulan, kalau misalkan 20 hari full gitu kan, dapat uang makan segi, ya kami enggak sampai segitulah. Intinya adalah itu, jadi ada uang-uang ya pengganti pulsa lah, intinya adalah itu, jadi nanti kami akan usahakan, tapi nanti kalau sudah selesai, itu juga enggak sekarang. Dan juga kami, teman-teman juga sudah diwanti-wanti, jangan menginfokan dulu ke teman-teman itu, biarin aja mereka untuk belajar dulu lah gitu loh. Mereka untuk berani berkorban dulu lah untuk belajar gitu loh. Karena ini mereka kalau enggak mau belajar ya silahkan, TPNS-nya sore, enggak gitu aja, galakan dikit gitu loh. Pak Simon ya, itu aja sih dari saya, terima kasih. Baik Pak Kapus, jawabannya, jelasannya. Gimana Bapak-Ibu, kita masih lanjut atau udahan nih? Masih ada pertanyaan? Pak Munir? Gimana Pak Munir? Silahkan Pak Munir. Saya dikit bingung dengan penjelasan tadi Pak, kalau masalah uang makan, artinya, kalau misalnya kita mengeluarkan uang makan, artinya diklat sudah tidak mengeluarkan berbentuk uang makan. Kalau kita tetap diklat mengeluarkan berbentuk uang makan, nanti kan ada dopol pengeluaran, pembayaran namanya. Itu Pak, maksud saya Pak. Jadi jangan sampai nanti ada kegeluran Pak. Terima kasih Pak. Kami mengeluarkannya bukan uang makan Pak. Iya Pak. Enggak bisa mengeluarkan uang makan. Itu aja sih. Ya pokoknya ya Pak Tantar lah. Ya Pak pengganti uang pulsa lah. Intinya pengganti uang pulsa. Mereka kan pulsa internet kan sehari 8 jam, ke-7 jam gitu kan. Kan lumayan pulsanya cepat habis. Paling kami menggantinya dengan istilah itu Pak. Jadi untuk pengganti uang pulsa. Itu aja sih. Bukan uang makan. Kalau uang makan memang kami nggak bisa mengeluarkan itu. Baik. Terima kasih Pak Kapus. Verifikasinya. Jadi uang pulsa bukan uang makan. Baik Bapak Ibu. Yang berbahagia. Apakah masih ada ganjalan di hati untuk sosialisasi ini atau ingin ditanyakan supaya nanti kita sama persepsinya. Sudah ya Pak Ibu ya. Oke Pak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu kita jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Karena itu akan menjadi dasar kita membuat sertifikat sosialisasi ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan. Pak Roni, ada info satu lagi. Yang Bapak Ibu disampaikan kepada Bapak Ibu. Sampai nggak, Sampai. Jadi Bapak Ibu mohon izin Pak Kapus, Pak Kapus, Pak Kapus, Pak Kapus, Pak Kapus, Pak Upt. Jadi ada informasi bahwa Pusdiklar itu. Bapak di IG itu sudah menyampaikan ini Pak. Untuk berupa terkait dengan UDD 2014-2020. Ya kan yang Bapak Ibu mungkin pernah mengisi salah satunya. Itu mohon disampaikan berupa kesan, harapan, pengalaman menarik. Yaitu kemanfaat dan hal-hal unik terkait online graph discussion. Dan dapat menginspirasi dalam video sikap durasi maksimal 1 menit dan diubah ke Instagram. Dan jangan lupa men-tag akun video sikap-sikap di IG. Dengan memberikan tagar. Tagarnya crash OGD 100 gitu. Testimoni OGD 100 gitu Pak. Dan sebagainya. Nah, priori unggah itu mulai dari 13 sampai dengan 17 Juli 2020. Tidak harus formal kaku, tapi boleh berciri ke unikan masing-masing. Misalnya dari stasiun. Boleh UPT, boleh perorangan. Yang penting take IG-nya Pusdiklat. Nah, harapannya masukan dan feedback dari para kepala UPT dan teman-teman seluruh pegawai di seluruh Indonesia, maupun di pusat, akan sangat berarti karena menjadi salah satu referensi bagi Pusdiklat dan mengukur keterjangkauan kegiatan ini. Dan ini merupakan seolah satu dukungan kita supaya BMKG, Pusdiklat BMKG menjadi BMKG Corporate University bersama-sama dengan Bapak-Ibu semua. Nah, saya kira itu Pak Roni masuk sekilas info. Mohon bantuan Bapak-Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi atas informasinya mengenai kita lagi giat-giatnya men-sosialisikan PGD kita di sosial media, Pak ya. Baik Bapak-Ibu, sebelum kami tutup kegiatan ini, mungkin ada sepatan dua kata dari Pak Kapus, Pak? Baik, terima kasih Mas Roni. Baik Bapak-Ibu semuanya, Pak Kapal, Pak UPT, dan juga Pak Kapit yang ada di pusat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak-Ibu semua yang telah menikuti sosialisasi ini. Mudah-mudahan kita juga bisa membantu para CPNS ini untuk menyelesaikan tugas-tugasnya selama diklat ini dengan lancar, tidak menemui kendala apapun. Dan juga mungkin masih bisa membantu untuk bekerja operasional di UPT, kalau misalkan memang masih dibutuhkan. Jadi kami nggak saklah-saklah klamat, saya memerintahkan ke UPT, jangan ikut kerja. Saya juga nggak, saya paham, karena saya juga pernah di daerah, jadi saya paham kalau misalkan memang di daerah juga butuh tenaga. Itu intinya adalah itu. Tapi sebutnya kalau memang klasikal, ya UPT juga akan ditinggal. Tapi karena ini posisi online, ya masih bisa dimanfaatkanlah teman-teman. Asal diberi pengertian anak-anaknya itu, agar tidak terjadi timbul salah paham antara KUPT dengan si CPNS ini. Itu aja sih, yang penting bisa jalan kerjasama. Itu aja mungkin Bapak-Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan yang tadi disampaikan oleh Pakan dan dikembang-kembang korpu, memang kami akan melakukan kick-off korpu, corporate university, insya Allah sih pada RAKORNAS. Pada RAKORNAS pada saat kumpul dengan para KUPT-KUPT. Tapi kapan ya? Ini nggak tahu. Tadinya mau tanggal 21. Tapi mikir saya tanggal 21 rencana adanya RAKORNAS di istana. Jadi kami juga maju-mundur untuk melakukannya. Jadi yaudahlah kami akan gabung pada saat RAKORNAS. Tapi RAKORNAS yang kapan? Itu nggak tahu. Tapi kalau memang masih lama, ya akan saya deser lakukan kegiatan tersendiri intinya dari itu. Dan juga nanti kami juga akan melakukan OGD, online group discussion yang ke-100. Kalau nggak salah temanya terkait dengan corporate university juga. Jadi mohon dari Bapak-Ibu bisa ikut peserta di dalam kegiatan tersebut. Kami mengundang para KUPT, para KABAL, dan lain sebagainya. Jadi mungkin sekali lagi saya akan terima kasih atas partisuasi dan kerjasamanya. Bapak-Ibu semua, kami tutup pertemuan kali ini. Dan kami tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapal, Pak Kapal, para KUPT. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Ibu semua, kami ucapkan delegasi atas kehadiran Bapak-Ibu. Dan misalnya menimak acara sosialisasi pada pagi hingga menjadang siang ini. Pohon Bapak-Ibu dapat mengisi, terhadir, serta komisioner. Nanti ini akan kita tembakan sertifikat yang akan kita upload di LMS. di-download mungkin setelah satu minit bisa meng-upload sertifikatnya. Pak Rony, perlu foto bersama sepertinya Pak Rony. Foto bersama? Ya, mestinya foto bersama, Pak. Ya, silahkan Pak. Tutup ya. Foto bersamanya di-screenshot. Screenshot aja. Oke, masker atau nggak, Pak? Kita mulai bertemu sama, Pak ya. Mungkin Pak Ali bisa menonton setiap. Satu, dua, tiga. Ini ada berapa hal. Saya di mobil nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin Mbak Amel bisa subscribe itu. Mbak Amel. Siap, mas. Sudah sedang di-foto. Ini lagi halaman ketiga ya, Bapak Ibu. Halaman ketiga? Oke, tiga. Satu, dua. Halaman ketiga. Halaman keempat. Halaman kelima. Tapi ini halaman kelima belum semua ini, Pak. Mohon izin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bapak Amel. Sudah, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Amel. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu. Dan para narasumber, Pak Kapus. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi dan jalan siang ini. Terima kasih. Terima kasih. Sekiranya ada sasaran kata. Dan itu bukanlah. Mudik, mudik, mudik. Pulang, pulang. Halo, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu supaya bahagia, sehat, dan sukses selalu. Amin. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu. Sembagian terasnya, Mas Ronin. Angsuman, buddhisan. Amin. Sembagian terasnya, Mas Ronin, jangan lupa. Iya, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mas Ronin, wanita terbaik waktu depon data ini. Terima kasih, Bapak Ibu.